Ada yang bisa nulis di chat gak? Sudah ngambil perpajakan atau belum? Isi aja dengan sudah dan belum. Sudah atau belum? Sudah ya? Sudah. Oke. Berarti kalau sudah mengambil perpajakan, ya thank you. Berarti mayoritas saya simpulkan sudah ambil. Harusnya yang namanya isu-isu atau istilah-istilah teknis dalam pajak itu sudah sangat-sangat familiar. Apalagi anak teks ya, anak teks accounting. Teman-teman bisnis accounting kan baru berkesempatan tahu pajak itu ya diperpajakan. Sementara anak teks itu sudah sejak hukum pajak. Dan biasa kepedulian, awareness, kecintaan itu pasti lebih tinggi kalau anak pajak terhadap mata kuliah pajak. Jadi sebenarnya accounting for income taxes ini, ini materi yang menggabungkan. Kalau saya bisa bilang sih, PA atau AK lah. Nggak perlu AK M1 ya. PA atau AK dengan perpajakan. Jadi pengetahuan tentang pajak yang ada di perpajakan, jadi nggak perlu sampai PPH badan, PPHOP, nggak. pajak dasar aja ya. Itu digabungkan dengan PA atau AK. Dalam bentuk jurnal. Dalam bentuk jurnal. Dan yang perlu saya tekankan di sini yang disebut sebagai income tax atau pajak penghasilan atau PPH itu adalah PPH self-assessment. Karena kan kalau kita belajar perpajakan, ada dua paling tidak sistem pemungutan pajak yang umumnya berlaku di Indonesia. Total tiga sih ya. Tapi ada dua yang umumnya berlaku. Self-assessment dan withholding. Self-assessment itu berarti perlakuan pajak atas diri sendiri. Sementara withholding itu adalah terkait dengan potong dan pungut. Kalau saya memotong, berarti yang saya potong pajak orang lain. Kalau saya yang dipotong, berarti saya dipotong atas pajak saya sendiri. Jadi accounting for income taxes di sini, PPH di sini, tidak membahas soal PPH potong pungut, tapi PPH akhir tahun. PPH terhutang akhir tahun. Itu yang perlu ditekankan di awal. Jadi nggak ada nih PPH 21, 22, 23. Kalau pun ada, dia jadi kredit pajak. Apa itu kredit pajak? Itu tadi gunanya belajar perpajakan. Teman-teman yang mungkin belum ngambil, tunggu saatnya. Ini pasti semesternya harusnya. Sudah lewat juga harusnya untuk ngambil perpajakan itu. Biasanya PPH itu ada di pertemuan-pertemuan ketiga atau empat. Nah, saudara-saudara, ini dasar pembicaraan kita terkait dengan akuntansi PPH, akuntansi pajak penghasilan. Perusahaan itu sejatinya atau pada dasarnya, itu harusnya punya dua laporan keuangan. Jadi kalau ada yang sering ngomong, apa namanya, kok punya dua buku ya? Kok bukunya ganda ya? Itu nggak apa-apa. Karena memang secara teori, secara aturan, memang harus punya dua buku. Buku pertama itu dipakai untuk tujuan pelaporan berdasarkan TSAK. itu yang nomor satu. Jadi itu dasar yang sering kita kenal dengan istilah financial statement atau laporan keuangan. Itu yang umum kan? Nah, buku kedua itu yang terkait dengan penghitungan pajak. Jadi ada financial statement yang kedua, laporan keuangan kedua, atau pembukuan istilah pajaknya, yang dihitung atau disusun berdasarkan ketentuan pajak. Jadi istilah double book, itu umum. Netral sifatnya. Bukan negatif. Bukan negatif. Dan dasar membuatnya atau dasar menghitungnya selalu dari dasar yang berbeda. Satu dari TSAK, satu dari undang-undang TPH. Yang nomor satu sering disebut sebagai laporan keuangan komersial. Saya nggak begitu nyaman pakai istilah itu, tapi sering kan dengar gitu ya, laporan keuangan komersial. Itu berarti berdasarkan TSAK. Based on accounting. Yang kedua disebut laporan keuangan fiskal. Berarti dasarnya pada undang-undang TPH. Ketentuan TPH yang bermain. Saudara-saudara, saya apa, pause sebentar ya, saya break sebentar. Harus ke belakang. Mohon menunggu. Sebentar aja. Terima kasih. 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 Oke, saya kembali. Terima kasih. Sedikit pengingat bahwa perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan Memang dituntut untuk menghasilkan dua jenis buku ya Dua jenis laporan Untuk yang pertama yang sering dikenal dengan laporan keuangan komersial tadi Itu ditujukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan ya Pihak-pihak terkait biasanya mengalami berusaha efek Jadi kalau di AKM1 kita kenal ada yang namanya capital provider Siapa itu? Investor dan kreditor gitu kan Nah mereka lah yang menjadi pengguna utama laporan keuangan Yang disusun berdasarkan PSAK atau berdasarkan I-FIRS Apa produknya yang nomor satu ini atau laporan keuangan komersial ini Produknya adalah laba akuntansi Labanya komersial Nah dalam konteks accounting for income tax Maka laba akuntansi atau laba komersial itu diberi istilah Seperti yang saya beri highlight merah itu Pre-tax financial income Ya ingat-ingat loh ya Jadi kalau dengar pre-tax financial income Income before tax Earning before tax Dan sejenisnya Itu sejatinya adalah labanya akuntansi Laba yang diproduksi Yang dihasilkan oleh laporan keuangan Berdasarkan standar akuntansi keuangan Bahasa Indonesia adalah laba sebelum PPH Sebenarnya laba sebelum pajak umumnya Tapi pajaknya itu saya kerucutkan Pajaknya PPH Karena pajak ada banyak Nanti orang pikir laba sebelum PPN bukan Sabah sebelum PPH Ya Nah Pre-tax financial income Nantinya Ini rumus yang harus diingat-ingat Konsep yang harus diingat-ingat Sampai akhir chapter ini ya Jadi istilah pre-tax financial income itu laba apa? Laba akuntansi Laba komersial Angka ini apabila dikalikan dengan tarif pajak Ya Maka akan menghasilkan yang namanya Income tax expense Atau beban PPH Beban pajak atau beban PPH Nah untuk kita sama-sama sepakati ya Kita sama-sama sepakati Ya Ada yang tahu berapa tarif PPH yang berlaku di Indonesia Oh tergantung Pak Kalau orang pribadi kan progresif Pak Bisa sampai berapa? 30% Kalau corporate itu kan 2019 itu masih 2020 itu masih 25% Tapi Masuk 2021 itu sudah 22% Pak Nanti bahkan 2022 jadi 20% Jadi ada 25, 22, 20 Ada yang 30% Nah mau pakai yang mana Pak nanti? Kita sepakati saja bahwa selama tidak disebutkan di soal Maka yang dipakai 25% Ya Jadi kita asumsikan tarif PPH badan Tapi tarif PPH badan yang lama Lebih enak ya Seperempat Lebih enak juga sih 20 ya Cuma saya masih belum terlalu nyaman Karena 20 baru berlaku 2022 nanti Ya Kenapa nggak pakai progresif punya OP Aduh lebih rumit nanti ngitungnya Jadi kita pakai 25% Kecuali soal ngomong Tarif PPH yang berlaku 21 Atau 22 Atau 20% ya Kalau nggak disebutkan Maka kita pakai 25% Jadi berapapun angka pre-tax financial income Apabila dikalikan dengan 25% Itu menghasilkan yang namanya Income tax expense Jangan lupa loh ya Karena dia menghasilkan expense Berarti saldo normal Ada di mana? Betul Ada di debit Karena expense kan Tempat aslinya Ada di debit Itu yang sering dikenal dengan istilah Saldo normal Untuk yang nomor 2 Laporan keuangan fiskal katanya ya Laporan keuangan yang disusun Untuk penghitungan PPH Itu produknya adalah taxable income Kalau tadi pre-tax financial income Kalau ini hasilnya adalah taxable income Jadi sama-sama Punya bottom line Punya Punya angka paling bawah Satunya pre-tax Satunya taxable income Ya Abaikan itu saya lupa hapus itu ya Income before tax Earning before tax itu harusnya itu untuk yang sebelumnya Jadi saya lupa hapus ini copy paste Ya Yang berlaku yang dalam kurun Apa itu taxable income? Taxable income adalah laba kena pajak Penghasilan kena pajak Atau laba kena PPH Penghasilan kena PPH Ya Itu yang Yang apa Disebut sebagai taxable income PKP Ya PKP Ada masalah kah dengan meeting? Kok banyak yang Terempar Keluar Ya Jadi Apa namanya Taxable income Itu istilah Indonesia nya adalah PKP Penghasilan kena pajak Atau penghasilan kena PPH Nah Taxable income Dikalikan dengan tarif pajak Itu akan menghasilkan Angka yang disebut Income tax payable Atau hutang PPH Atau hutang PPH Tadi menghasilkan apa? Income tax expense ya Ini menghasilkan income tax Payable Biar gak bingung saya hapus dulu ya Ini yang tepat Ini yang benar Kembali Kembali bahwa yang Laporan keuangan komersial Menghasilkan Income tax expense Saldo normal di debit Laporan keuangan fiskal Menghasilkan income tax payable Saldo normalnya kredit Ya kan Saldo normal kredit Nah saudara-saudara Kalau belajar perpajakan Kita sama-sama tahu Tujuannya menghasilkan income Tujuannya menghasilkan income Di akuntansi dan pajak Itu kan beda Kalau di akuntansi Kita berupaya Seoptimal mungkin Supaya income kita tinggi Supaya bisa menarik Investor atau kreditor Untuk menanamkan Modalnya di tempat kita Tapi kalau bicara laporan Untuk pajak Kita pasti mengupayakan Supaya income kita rendah Ya Karena pajak itu beban Ya Ini perlawanan dengan Yang ingin dicapai pemerintah kan Pemerintah malah pengen Supaya lapak kita tinggi Lapa fiskal ya Supaya pajaknya juga tinggi Jadi ada perbedaan kepentingan Poin saya apa Itu berarti Kalau dasar menghitung Income tax expense Dan income tax payable itu berbeda Tujuan dan niat itu sudah berbeda Berarti angka debit dan kredit Cenderung tidak Sama Betul ya Pre-tax financial income nanti Cenderung tidak akan sama Dengan taxable income Karena dasar untuk menghasilkannya Kan beda Satu pengen tinggi Yang satu pengen direndahkan Ya Kalau dasar Dasar ngitung pajaknya Sudah berbeda Berarti kan income tax expense Juga pasti cenderung Tidak sama dengan income tax payable Berarti debit dan kredit tidak akan balance Kebanyakan lebih banyak Angka debitnya Berarti akan ada selisih di kredit kan Nah itu yang mau kita cari sekarang Kalau sampai Income tax expense di debit Lebih besar Daripada income tax payable yang di kredit Maka selisih kredit ini Nama akunnya apa sih Sebenarnya kalau dipikir-pikir Se simple itu Ya mohon maaf ya Karena saya sudah Sering ngajar Jadi saya menganggap simple Tapi Anda mungkin berat ya Ininya Ditambah lagi merasa Waduh akuntansi Pajak penghasilan pula ya Padahal sebenarnya Tidak seberat itu Intinya kita sudah tahu Berapa expense Berapa payable Tinggal kreditnya yang sisa ini Angkanya berapa ya Selisihnya aja Nama akunnya apa Itu yang mau kita cari Berarti gak mungkin ya Pak Selisihnya ada di debit Berarti income tax payable-nya lebih besar Mungkin saja Ya mungkin saja Intinya adalah Kalau sampai itu Selisihnya ada di kredit Maka itu menghasilkan Hutang yang lain Liability yang lain Sebaliknya Kalau selisihnya itu Ada di debit Dia akan menghasilkan aset Nah apa nama liability-nya Apa nama asetnya Nanti kita lihat Oke Sejauh ini Ada pertanyaan dulu Lanjut ya Nah sekedar pengingat Ini siklus Kita Untung menghitung laba akuntansi kan Kalau masih ingat Ini ada di chapter 4 AKM 1 chapter 4 Buku Kiswa Englegan chapter 4 Waktu kita bahas Income statement Ya waktu kita bahas income statement Ini susunannya income statement kan Dari sales revenue Ada COG Dapat gross profit Dan semacamnya Nah mendekati bawah Mendekati bottom line Tadi kan dikatakan Laporan keuangan komersial Laporan keuangan akuntansi itu Menghasilkan yang namanya Income before tax Ya Nah income before tax itu Kalau dikali tarif pajak Namanya Income tax expense Nah laba sebelum pajak Laba sebelum PPH Dikurangi PPH Dikurangi beban PPH Itu akan menghasilkan Net income Jadi dua merah itu Yang sudah kita pelajari tadi Terkait dengan Laporan keuangan akuntansi Laporan keuangan PSAK Atau laporan keuangan komersial Ya Makanya saya sebut disini Sebagai review Ya Sesuatu yang perlu diingat Oke Gak perlu dibahas lagi Satu-satu Barisnya ya Karena untuk menghasilkan Income before tax Kita sudah sangat ahli Terus gimana menghasilkan Income tax expense Ya sesimpel tadi Yang saya ngomongin Gimana caranya Kalikan Income Sebelum PPH Dengan Tarif PPH Dapat deh Income tax expense Kalau sudah dapat Income tax expense Kurangilah dia Dengan labah Sebelum PPH Maka dia akan Menghasilkan Net income Itu yang akuntansi Nah Siklus akuntansi Yang selama ini Kita pelajari Sejak pengantar akuntansi Itu sebenarnya Lupa Atau tidak aware Atau sengaja Tidak menempatkan Yang namanya Rekonsiliasi pajak Rekonsiliasi fiskal Ya Statement of profit And loss Atau laporan Laba rugi Atau income statement Yang dihasilkan Setelah Neraca saldo Penyesuaian Itu harus Dihitung Berapa Income tax expense Jadi Angka Laba sebelum pajak Di sini Income before tax Di sini Itu adalah Dari income statement After adjustment Ya Nah Income statement After adjustment Itu yang kemudian Disesuaikan Atau direkonsiliasi Secara fiskal Ada angka-angka Dalam laporan Laba rugi Akuntansi Yang tidak sejalan Dengan prinsipnya pajak Itu yang disebut Koreksi fiskal Atau rekonsiliasi fiskal Ya Jadi sebenarnya Proses merekonsiliasi Laporan keuangan Akuntansi Mentransfer dia Menjadi laporan Keuangan pajak Itu harusnya masuk Dalam siklus Tapi Sekali lagi Textbook-textbook kita Masih belum mengakomodir Cukup anda lah Yang tahu Ya Bahwa memang itu Harusnya masuk siklus Ya kan Kenapa? Karena kalau gak Melakukan koreksi fiskal Kita gak tahu Berapa beban PPH Berapa PPH terutang Ya Kalau gak tahu Beban PPH Yang gak bisa tahu PPH terutang Net income Kita gak dapat Kita gak bisa Closing laporan Keuangan Berarti Rekonsiliasi fiskal Punya peranan penting Ya Semoga masih ingat ya Teman-teman yang sudah belajar Perpajakan Kalaupun belum Sebenarnya simple aja Angkanya akuntansi Dirubah Ya Menjadi angka pajak Kenapa dirubah? Karena prinsip Menghitung Revenue-nya Pajak Beda dengan akuntansi Prinsip menghitung Expense-nya pajak Beda dengan akuntansi Tidak semua beda Tapi Mayoritas berbeda Kenapa? Karena tujuan Menghasilkan labanya Tadi kan beda Satunya pengen Laba tinggi Satu pengen Laba rendah Ya kan? Nah Ini sekedar Apa namanya Pengantar Sebelum lebih jauh Kita belajar akuntansi Pajak penghasilan Bahwa Yang membuat Angkanya Laba akuntansi Dengan angka Laba pajak Berbeda Itu sebenarnya Didasarkan oleh Dua hal Pertama Karena ada Perbedaan angka Ya Perbedaan angka itu sendiri Itu menghasilkan perbedaan Kok bisa ada Perbedaan angka Tadi saya sudah sebut Ada koreksi fiskal Labanya akuntansi 100 Setelah dikoreksi Blah-blah-blah Revenue dan extend Jadi laba pajak 120 Mungkin aja Atau lebih rendah Dari 100 Dapat 95 Itu koreksi fiskal Gimana caranya Koreksi fiskal Pak? Baca Enam-enam pajak Ya Belajar Perpajakan Masuk Tax accounting Sorry Intinya belajar pajak Supaya bisa Apa namanya Menghitung Labanya pajak Nah Kalau kita Mengoreksi Angkanya Statement Of profit And loss Angkanya Income statement Akuntansi Lalu Menghasilkan Angka laba Pajak Yang lebih besar Itu disebut Koreksi positif Contoh Labanya Akuntansi 100 Laba pajak Jadi 120 Ada selisi 20 kan Naikan Berarti Kemungkinan Bayar pajak Potensi bayar pajaknya Meningkat Dari 100 Jadi 120 Yang senang Siapa? Pajak Dirjen pajak Maksudnya Orang pajak Mereka tertawa Bahagia Nah itu positif Tapi kalau yang terjadi Sebaliknya Dari 100 Dikoreksi Tinggal 95 Ada selisi 5 Turun Penerimaan negara Turun Ya They are Unhappy Mereka sedih Akhirnya itu Dianggap Koreksi negatif Jadi yang menyebut Itu positif Atau negatif Bukan wajib pajak Bukan Pengusaha Tapi Dirjen pajak Karena positifnya Mereka Negatifnya kita Kan Mereka tertawa Kita sedih Bayar pajak besar Atau sebaliknya Gitu ya Jadi yang menyebabkan Angka Lama akuntansi Dan pajak Berbeda itu Pertama karena Angka itu sendiri Yang dikoreksi Kalau angka akuntansi Ternyata Berkembang jadi besar Di pajak Itu positif Kalau sebaliknya Itu negatif Nah hati-hati Harus Di trace Satu-satu Harus Dilihat Satu-satu Karena tadi Yang saya bilang Kan hanya Angka laba Bisa aja kan Angka laba itu Dipengaruhi Angka revenue Dan angka expense Angka gain Dan angka loss Kalau sampai Revenue nya Akuntansi Dikoreksi Jadi lebih besar Di pajak Kira-kira apa Akibatnya terhadap Laba pajak Saya ulangi ya Revenue akuntansi 100 Bukan laba loh ya Revenue akuntansi 100 Dikoreksi Jadi 110 Di pajak Kira-kira Angka paling bawahnya Pajak Labanya pajak Cenderung membesar Atau mengecil Karena penambahan Revenue pajak Cenderung nanti Laba pajak kan membesar Berarti ketika Revenue pajak Lebih besar daripada Revenue akuntansi Maka itu disebut Koreksi fiskal Positif Karena cenderung Akan membuat Laba pajak Membesar Sebaliknya Kalau revenue akuntansi 100 Dikoreksi Di pajak Jadi tinggal 98 Maka itu disebut Koreksi fiskal Negatif Kenapa? Karena dengan Menurunnya revenue Pajak tadi Itu ada kecenderungan Laba pajak Yang paling bawah Mengecil Jadi kalau bicara Revenue Makin besar Revenue di sisi pajak Itu positif Makin kecil Itu negatif Kalau bicara expense Gimana? Expense akuntansi Angka pajak 50 Dikoreksi di pajak Tinggal 40 Ya logika Matematikanya Jalan Kalau pengurangnya Jadi lebih kecil Expense itu kan pengurang ya Kalau pengurangnya Jadi lebih kecil Kira-kira Angka laba Cenderung membesar Atau mengecil? Kalau pengurang Jadi kecil Kan yang bawahnya Akan cenderung membesar Yang bawahnya Maksudnya laba ya Berarti ketika Beban pajak Lebih kecil Dibandingkan beban Di akuntansi Itu koreksi positif Sebaliknya Kalau beban akuntansi 50 Pajak jadi 58 Lebih besar Beban di pajak Itu kan cenderung Nanti angka laba Pajak mengecil Berarti pajak Akan sedih Karena labanya Mengecil Itu koreksi negatif Jadi Setelah nanti Anda dengar rekaman Mungkin sekarang masih Campur aduk ya Fokus gitu ya Nanti dengar lagi rekaman Anda mulai catat Kalau penghasilan Atau revenue-nya Akuntansi lebih besar Ya Sehingga Revenue-nya pajak Lebih kecil Itu koreksi negatif Karena Kalau revenue Pajak lebih kecil Itu kan nanti Laba pajak Mengecil Sebaliknya Kalau revenue-nya Pajak lebih besar Labanya kan Membesar Berarti Koreksi positif Kalau biaya gimana Dibalik logikanya Biayanya pajak Mengecil Itu labanya Akan membesar Berarti koreksi positif Biayanya pajak Membesar Berarti labanya Kan mengecil Koreksi negatif Bikin kode-kode Yang Anda tahu Sendiri lah Atau dengar lagi Rekamannya Oke Pak bisa ya Revenue Akuntansi 100 Dipajak jadi 120 Bisa Bagaimana caranya Pak Belajarlah Perpajakan Ya Bacalah Undang-undang Pajak Oke Kalau enggak pengen Masuk tax accounting Carilah pasangan Anak tax accounting Ya Karena tax accounting itu Tahu akuntansi Tahu pajak Jadi Apa Kompetensinya Plus-plus Akuntan plus Ya Itu kalau berdasarkan nominal Ya Bagaimana kalau Sifat Perbedaan antara Akuntansi dan pajak Itu bisa jadi Ditrigger Dipicu oleh Sifat Pertama Kalaupun Ada perbedaan Angka Antara akuntansi Dan pajak Bisa jadi itu Karena Waktu Hanya masalah Waktu Maksudnya Gini Contoh ya Contoh Saya Sewakan ruang Jangan ruang lah ya Sewakan mesin Sewa mesinnya 4 tahun Pertahun Anggap aja 100 juta Uang sewanya Berarti kalau total 4 tahun 400 juta Eh Dapat uang di depan 400 Apa Unearned Rent revenue 400 ya Pertanyaan saya Anggap aja mulai 1 Januari Sewanya Di tahun pertama Berapa revenue Dari sewa Yang dilaporkan Di laporan Keuangannya Akuntansi Saya ulangi ya Saya sewain aset saya Total nilai sewa 400 Ya Pertahun itu harusnya 100 Diterima di muka semua Di tahun pertama 400 Pertanyaan saya Berapa Rent revenue Untuk tahun pertama Di laporan Atau di financial statementnya Akuntansi Kalau Anda menjawab 400 Salah Jawabannya adalah 100 Karena pengakuan Revenue-nya Atau income-nya kan Proporsional Ya kan Berarti per tahun Akuntansi Tahun pertama 100 Tahun kedua 100 Tahun ketiga 100 Tahun keempat 100 100 100 100 100 100 Total 400 Tapi per tahun 100 Bagaimana dengan pajak Silahkan Petrus Bagaimana dengan pajak Pajak Mengakui Dalam kasus tadi Mengakui Lebih cepat Daripada akuntansi Pajak langsung Mengakui 400 Ya Jadi tahun pertama Pajak langsung Mengakuin income 400 Wah tahun depan Mengakuin lagi dong Pak Enggak Tahun depan Sampai tahun keempat Pajak itu 0 0 0 Ya Karena kan pada dasarnya Dari transaksi sewa tadi Penghasilan kita 400 Berarti kalau dia Mengakuin 400 Tahun pertama Sudah tahun ke-2 Tiga Empat Tidak ada lagi Berarti tahun ke-1 Sudah beda 300 Karena akuntansi 100 Pajak 400 Tahun ke-2 Beda 100 Tapi dalam hal ini Akuntansi lebih banyak Tahun ke-3 Akuntansi lebih banyak Tahun ke-4 Akuntansi lebih banyak Beda tiap tahun itu beda kan Yang tahun pertama beda 300 Pajak lebih besar Tahun ke-2 Ada 3 4 Akuntansi lebih besar 100 Masing-masing tahun Tiap tahun berbeda Tapi ujung-ujungnya Akhir tahun ke-4 Kalau di total Berapa penghasilan akuntansi 400 100 kali 4 Berapa penghasilan pajak 400 Karena 400 Plus 0 0 Berarti di ujung Mereka sama Ya Berarti dalam kasus Sewa mesin Memang berbeda Tapi itu sifatnya beda waktu Ya Itu sifatnya beda waktu Ya Hanya waktu yang membuat perbedaan Oke Jadi kalau sekarang lagi berbeda Sering tengkar gitu ya Beda pendapat Udah itu nanti ujung-ujungnya akan sama kok Bertahan lah Di ujung kalian akan sama Jangan cepat nyerah Itu hanya beda waktu Tapi kalau dari awal Akuntansi ngelaporin Suatu transaksi ya Saya ambil contoh Transaksinya itu adalah Dapat hibah Pajak dapat hibah Tiap tahun 100 Ya Dan kebetulan dapat hibahnya itu Dari Apa namanya Dari pihak yang punya hubungan istimewa Bisa jadi itu Apa Induk saya Bisa jadi itu pusat saya Gitu ya Pokoknya ada hubungan Hubungan Tidak umum lah Dengan dia Saya dapat hibah Tiap tahun 100 Akuntansi akan ngakuin Tiap tahun 100 100 100 100 100 Ya Bagaimana dengan pajak Pajak akan menganggap Hibah tadi Bukan Penghasilan yang kena pajak Berarti di pajak Nanti di laporan pajak Hibahnya dicoret Jadi 0 0 0 Berarti kan Selama 4 tahun pajak Penghasilannya 0 Di total 0 Kalau akuntansi 100 100 100 100 Berarti totalnya Berapa 400 Di ujung pun Ya Hasilnya akan beda Nah itu yang disebut sebagai Permanent difference Atau beda tetap Hibah hanya salah satu contoh Perbedaan tetap Bagaimana sih caranya Apa namanya Memastikan itu beda tetap Beda waktu Koreksi fiskal positif Koreksi fiskal negatif Saya akan ulang lagi Belajarlah pajak Belajarlah undang-undang pajak Ya Dekatilah anak teks Gitu ya Untuk bisa Punya Pemahaman soal Atau sense soal Pajak Tapi nanti di slide-slide berikutnya Saya akan berikan beberapa petunjuk ya Ada banyak contoh Tapi yang saya tuliskan nanti itu Kalau bicara chapter 19 Pasti tidak akan jauh-jauh Dari contoh-contoh itu Tapi kalau bicara Pajak Apalagi pajak yang sudah makin dalam Yang dipelajari Text accounting students ya Itu pasti akan lebih banyak lagi Kasus-kasusnya Sampai di sini ada pertanyaan Oke Nah ini contoh Aplikasi Ya Dari perbedaan Karena nominal Jadi ini aplikasi Dari koreksi Fiskal positif Maupun negatif Coba lihat Angka sales Angka salesnya Akuntansi Itu berdasarkan Kolom statement Of profit and loss ya Atau income statement Itu nama yang sama lah Laporan 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 Pendapatan Dan beban Itu sama sebenarnya Ya Itu punya akuntansi Sementara Laporan yang kolomnya Judulnya taxable income Itu laporannya pajak Coba lihat tuh Ada sales revenue Yang di akuntansi Seribu Dipajak jadi Seribu 500 Bisa Bisa aja Secara aturan Secara praktek Bisa Berarti ada Bagian dari sales revenue Yang menurut Akuntansi tidak layak Dilaporkan Oleh pajak Memang harus dilaporkan Coba diingat lagi Ya Kalau kembali Ke bagan ini ya Kalau kembali Ke Apa Ke skema ini Ya Kalau sampai Revenuenya Pajak lebih tinggi Dari revenue Akuntansi Seribu menjadi Apa Seribu 500 Itu koreksi apa Positif atau negatif Oh kalau revenue Pajak membesar Berarti Lapa pajak Cenderung membesar Itu koreksi positif Makanya Kolomnya masuk di positif Kolomnya masuk di positif Tapi coba lihat Baris ketiga Ada revenue Lapa nya akuntansi Sorry Revenuenya akuntansi 250 Revenuenya pajak Hanya 200 Berkurang revenue nya Kalau sampai Sorevenuenya itu Berkurang Di pajak Berarti Lapa pajak Cenderung mengecil Berarti koreksi Yang 250 Menjadi 200 Itu Masuknya di kolom Koreksi fiskal Negatif Sebaliknya Kalau bicara Expense Expense Yang baris kedua Akuntansi 750 Di pajak Tinggal 650 Pengurangnya Kalau mengecil Pasti hasil Bawahnya Membesar Berarti 100 Itu koreksi Positif Sebaliknya Kalau expense Yang paling bawah 100 menjadi 125 Pengurangnya Menambah Berarti nanti Angka bawah Mengecil Berarti 25 Itu koreksi Negatif Koreksi Negatif Mata kuliah Ini tidak akan Memaksa Anda Untuk mempelajari Lebih jauh Kapan positif Kapan negatif Sedapan mungkin Keterangan-keterangan Soal Nanti akan Menyiratkan Bahwa itu Akan dikoreksi Nambah Atau kurang Pasti Anda Berharap Oh ini dikoreksi Positif Negatif Langsung Statementnya Statementnya Explicit Gitu ya Anda berharap Silahkan Saja Tapi saya Juga kan Bisa aja Tidak Langsung Explicit Nulis itu Koreksi Fiskal Positif Atau negatif Nambah Atau kurang Tidak Tidak Se-explicit Itulah Intinya Kalau itu Yang saya Lakukan Itu saya Mendegradasi Kemampuan Anda Anda punya Kemampuan Lebih untuk Menganalisis Tapi kalau Dikasih Bahasa yang Sangat Sederhana Yang receh Buat Anda Karena Anda Tersinggung Saya tidak akan Kasih bahasa-bahasa Yang Yang gampang Ditebak Tapi saya Pastikan sekali Lagi Saya menerangkan Itu dalam Kelas Makanya Saya bilang Ada kode Halus Ada kode Keras Gitu ya Anda Butuh Konsen Memang Butuh fokus Untuk nangkap Informasi-informasi Yang saya berikan Sejauh ini Sekali lagi Ada pertanyaan Kak Oke Itu tadi Aplikasi Dari Perbedaan Akuntansi Dan pajak Berdasarkan Angka Atau nominal Dimana Di dalamnya Ada proses Yang namanya Koreksi Fiskal Atau Rekonsiliasi Fiskal Ya Bisa pakai Tampilan Tampilan Laporan Laporan Labar rugi Pajak Setelah Dilakukan Koreksi Fiskal Jadi Sales revenue Pajak Di sini Itu sales revenue Berdasarkan Ketentuan pajak Bukan lagi Sales revenue Berdasarkan Ketentuannya Akuntansi Harusnya beda Angkanya Di sini Anggap saja Ini sales revenue Akuntansi Tadi berapa Seribu Pajak Tadi Jadi Seribu Lima Ratus Intinya Yang saya Sajikan terakhir Ini adalah Laporan Yang akun-akunnya Angka-angka akunnya Itu sudah dihitung Berdasarkan Ketentuan Pajak Itu yang disebut Sebagai Revenue Pajak Atau revenue Fiskal Termasuk Expense Termasuk COGS Semua itu Adalah COGS Yang disusun Berdasarkan Ketentuan pajak Makanya Angka bawahnya Bukan lagi Pre-tax financial income Tapi namanya Apa? Penghasilan Kena pajak Atau taxable income Ya Taxable income Nah taxable income Tadi kalau dikalikan Tarif pajak Ketemunya yang merah Kedua itu kan Income tax payable Hutang PPH Pak saya dulu Belajar perpajakan Nggak ada tuh istilah Income tax payable Atau hutang PPH Nah nanti kita lihat Bahwa sebenarnya Hutang PPH Di sini Itu angkanya Sama dengan Coba ingat-ingat lagi Kalau PKP Kali tarif PKP Penghasilan Kena pajak Kali tarif Itu sama dengan apa sih Di perpajakan Sama dengan apa kira-kira PKP Kali tarif Itu yang disebut PPH Ter Hutang Jadi kalau diperpajakan Istilahnya PPH Terhutang Kalau di akuntansi Namanya Income tax payable Atau hutang PPH Ya Nanti dikasih catatan Di online anda ya Atau di kertas anda Bahwa income tax payable Itu istilah akuntansi Istilah pajaknya apa PPH terhutang Apakah saya harus Bayar ke pemerintah Seluruh total PPH Terhutang saya Enggak Karena ada yang namanya Kredit pajak Kredit pajak itu Apa lagi Pak Kredit pajak itu Adalah pajak yang sudah Saya bayar sebelum akhir tahun Ini kan saya lakukan Hitungannya di akhir tahun Karena anggap aja Saya hitung di akhir Desember 2020 Tapi kan sebelum Desember 2020 Saya sudah sempat Bayar pajak ke pemerintah Nah itu yang disebut Sebagai kredit pajak Jadi bayar pajak di depan Berarti saya punya hutang Di akhir tahun Saya kompensasikan Dengan pajak Yang sudah saya bayar Sebelum akhir tahun Itu yang disebut kredit pajak Bahasa akuntansinya Adalah prepaid tax Pajak dibayar Di muka Apa contoh kredit pajak Kalau bicara PPH Apa contoh kredit PPH PPH 21 Kalau orang pribadi Kalau badan berarti 22, 23, 24, 25 Itu semua kredit pajak Ya mohon maaf ya Yang belum belajar Perpajakan Karena saya tidak mungkin Menerangkan perpajakan Di sini Ya Oke Nah Hutang pajak Atau PPH terhutang Dikurangi kredit pajak Itu nanti akan menghasilkan Yang namanya Kalau kredit pajak Kita lebih kecil ya Umpama ya PPH terhutang 100 Kredit pajaknya 70 Berarti saya masih Hutang ke pemerintah 30 kan di akhir tahun Nah itu harus saya setor Itu yang namanya PPH kurang bayar Under payment Mungkin enggak ya Setoran pajaknya Sebelum akhir tahun Lebih besar dari Income tax payable Mungkin Itu kasusnya berarti apa PPH lebih bayar Over payment Sekedar mengingatkan Sekedar mengingatkan Bahwa PPH kurang bayar Itu yang disebut PPH 29 ya PPH pasal 29 Kalau lebih bayar PPH pasal 28A Saya tidak berharap Ada yang Kemudian muncul Dengan Narasi-narasi Aduh Akuntansi pajak penghasilan ini Membahas Pajak terlalu dalam Yang Kami belum dapat Pak Saya belum sempat Ngambil perpajakan Saya tidak berharap Ada narasi itu Karena sebenarnya Tidak akan membahas itu Ini review Masih review Kita belum sampai pada Apa namanya Titik utama Dari chapter 19 Justru dengan Ada ini Saya mempersiapkan Anda untuk Masuk perpajakan Ya Harusnya Anda Say thanks Gitu ya Dapat bekal Lebih awal Oke Coba Kita mulai Masuk ke Ilustrasinya Coba lihat Ilustrasi Nomor 1 Ya Coba lihat Ilustrasi Nomor 1 Ada satu Perusahaan Di dalam laporan Keuangan akuntansinya Dalam financial statement Akuntansinya Dia melaporkan Revenue Dan expense Nilainya sama Tiap tahun Kita asumsi gitu aja deh Tahun 19 20 21 Tiap tahun Revenue nya 130 Tiap tahun Expans nya 60 Supaya Menjederhanakan Aja contohnya Ya Dalam Penghitungan pajak Khusus Expans Sama juga Tiap tahun 60 60 60 Berarti Antara akuntansi Dan pajak Untuk expense Yang gak ada masalah Gak ada koreksi Tiap tahun Karena Akuntansi 60 60 60 60 60 60 60 60 Yang bermasalah Itu adalah Revenue nya Ya Kalau tadi Akuntansi 130 130 130 Ini pajak Tahun pertama 100 Tahun kedua 150 Tahun ketiga 140 Berarti Labanya Akuntansi Dan pajak Tiap tahun Akan beda Akuntansi Tiap tahun Melaporkannya Berapa 70 130 Kurang 60 Pajak Beda-beda Kadang 100 Kurang 60 Kadang 150 Kurang 60 Terakhir 140 Kurang 60 Beda-beda Dia tiap tahun Tapi coba Cermati Kalau di total Berapa revenue nya Akuntansi Dari tahun pertama Sampai tahun ketiga 390 Berapa Expansenya Akuntansi Tahun pertama Sampai tahun ketiga 180 Karena 60 Kali 3 Bagaimana Expansenya Pajak Sama Kayak Akuntansi Tadi 60 Kali 3 Berarti 180 Gak ada Masalah Di expense Bagaimana Dengan revenue 100 Tambah 150 Tambah 140 Berapa Totalnya Sama Dengan Pajak Dengan Akuntansi 390 Berarti Di ujung Mereka Sama Walaupun Tiap Tahun Beda Masih ingatkah Anda Itu istilahnya apa tadi Perbedaan antara akuntansi dan pajak Tapi sebenarnya ujungnya akan sama Itu yang disebut sebagai perbedaan berdasarkan sifat Khususnya adalah perbedaan waktu Timing Difference Time Difference Nah PSAK Yang mengatur soal Pajak penghasilan ini Itu fokusnya ke arah Perbedaan waktu tadi Justru kasus kayak gini itu Itu yang jadi Bahannya Kiso and Wagon chapter 19 ini Itu bahannya Kiso and Wagon chapter 19 Kita lihat ya Gambarannya kan kayak gini Akuntansi tiap tahun 130 revenue nya Expand nya 60 Kalau pajak Expand nya yang tiap tahun 60 tapi Revenue nya Beda-beda Tergantung soal tadi kan Tapi kalau diurut Total Akuntansi itu revenue 390 Sama kayak pajak Expand 180 Sama juga kayak pajak Masalahnya tiap tahun Ada perbedaan Pelaporan Income Income nya akuntansi Tiap tahun 70 Pajak Tahun pertama 40 Beda tuh sama akuntansi Tahun kedua 90 Beda sama akuntansi Tahun ketiga Beda sama akuntansi Kalau Income yang dilaporkan Tiap tahun beda Berarti kan Income tax expense Beda Dengan income tax payable Selama 3 tahun tadi Nah cara paling gampang Memahami ini adalah Ingat lagi tadi Yang saya sampaikan Dimana sih rumahnya expense Dimana sih saldo normalnya expense Kan ada di Debit Berarti tahun 2019 Taruhlah Income tax expense Di debit 17,5 Lalu letakkanlah Income tax payable Di rumah aslinya Di saldo normalnya Yaitu di Kredit Berarti debit 17,5 Income tax expense Kredit income tax payable 10 ribu Atau 10 juta Berarti Supaya balance Harus ada 7,5 juta Di sisi Kredit Itu yang kita Mau lihat Apa nama Akuntnya Oke Makanya saya bilang Makin ke belakang Ini jadi makin Simple Karena itu tadi Tinggal membalanskan Kalau Kalau selisihnya Ada di kredit Itu berarti Apa nama Akuntnya Itu aja diingat-ingat Nanti Kalau sisinya di debit Apa nama Akuntnya Yang tadi Saya sudah ungkapkan Di awal Kalau selisihnya Namanya Atau posisinya Di kredit Selisihnya Itu liability Tinggal nama lengkap Liability-nya apa Logika berpikirnya Gini Saudara-saudara Pajak saya itu Harusnya berapa sih 17,5 Harusnya 2019 saya bayar 17,5 Tapi Setelah dikoreksi Di pajak Itu jadi Tinggal 10 ribu Atau 10 juta Jadi 17,5 juta Itu beban real saya Tapi saya baru bayar 10 juta Jangan senang dulu Beban real 17,5 Baru bayar 10 juta Jangan senang dulu Berarti 7,5 Saya bebas Enggak Buktinya apa Coba lihat Tahun ke Dua Tahun ke Dua itu Beban saya Cuma 17,5 Tapi saya bayar 22,5 Berarti saya bayar Lebih banyak Berapa 5 juta Kalau tahun 2021 Beban saya Cuma 17,5 Saya bayar Berapa 20 juta Berarti saya bayar Lebih besar berapa 2,5 juta Tahun 2020 Saya bayar Lebih besar 5 juta Tahun 2021 Lebih besar 2,5 Berarti total Yang saya bayar Lebih besar Di tahun 20 dan 21 Itu 7,5 juta Sama dengan Penghematan saya Di tahun pertama 7,5 Berarti di tahun Pertama itu Saya kayak hemat Tapi hemat saya Itu saya bayarkan Di tahun-tahun berikutnya Logikanya berarti Kalau tahun ini Saya sadar Bahwa tahun-tahun Depan Saya harus bayar Lebih banyak Ke negara Dalam bentuk pajak Itu sama dengan Kan saya Sudah sadar Bahwa di tahun depan Saya punya apa Kepemerintah Kalau sekarang Saya sadar Bahwa di tahun depan Saya harus keluar uang Kepada pihak lain Dalam hal ini Kepemerintah Berarti itu apa Istilahnya diaguntansi Itu istilahnya Liability Makanya saya bilang Tadi kalau selisihnya Di kredit Itu liability 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 Tinggal nama liability Apa kan Ini nama liability Nama liability Nama liability Nya itu Divert tax liability Berarti di tahun 2019 Tahun pertama Itu muncul akun Di sisi kredit Namanya DTL Sebesar berapa 7,5 juta 7,5 juta Bagaimana dengan tahun kedua Bagaimana dengan tahun kedua Di tahun kedua Liability kita berkurang Karena kita bayar Bayar lebih banyak kan Berkurang 5 juta Berarti saldonya tinggal 2,5 juta Tahun ketiga Kita bayar 2,5 juta Saldonya 0 Dan liability Gitu ya Jadi Pola pikirnya Kalau sudah sampai ke sini Itu jadi Lebih simpel Nah saya bantu dengan Jurnal Ini jurnalnya Dapat dari mana Angka dan nama akunnya Itu tadi di depan ada tuh Slide yang ini Income tax expense 2019 17,5 Expense di debit Oke Taruh di debit Income tax payable 10 juta Dari mana Itu ada Income tax payable 2019 10 juta Selisihnya di kredit ya 7,5 Kok bisa pak Namanya Diver tax liability Lo lihat di bawah Keterangannya Ada DTL Iya kan Terus kok bisa 2020 DTLnya ada di debit pak 5 juta Iya disitu kan Tandanya DTLnya dalam kurung 5 juta Di 2020 Kolom kedua kan Sehingga nanti Ujung-ujungnya DTL juga akan jadi 0 Dari mana Bisa bikin jurnal ini Ya dari Dari cara hitung ini kan Dari cara hitung ini Lo gimana cara dapat Income tax expense tadi Lo di depan itu kan Tadi ada Income tax expense Gimana cara hitungnya Income tax expense tadi Labanya Akuntansi Kali tarif kan 70 juta Kali 25% Berarti dapat 17,5 Terus kok bisa pak Dapat income tax payable Di sisi kredit 10 juta Lihat aja lah Banyak pajak Labanya pajak berapa 40 Kalikan 25% 10 juta Semua sudah saya terangkan kan tadi Secara urut Sistematis Teratur Dan coba saya pelangkan Supaya Anda juga Tidak terlalu Terburu-buru Untuk mengikuti Kalau itu saya akui Kadang saya cepat Jadi dimasukkan bahwa Pak Agus terlalu cepat Itu kadang iya Tapi masukkan bahwa Pak Agus terlalu lama Mengajar Pak Agus Meluarkan soal Tidak ada dalam Kuliah Bisa saya pastikan Salah Justru itu harusnya Evaluasi Buat Si penulis saran Itu evaluasi Buat penulis saran Oh iya Ini juga Cerita lucu Menurut saya Dalam Angket dosen Ada yang Nulis gini Mungkin Anda yang Ambil AKM Satu Di saya ingat Semester lalu Saya coba Cara Saya pakai Software Dimana Slidenya tidak Tampil seperti ini Tapi saya Buat jadi gambar Lalu ada Tetap wajah saya Nempel disitu Jadi tampilannya Tetap foto saya Apakah Screen saya Tapi disitu Ada slide juga Maksud saya itu Sebenarnya adalah Supaya tidak perlu Ada sharing Sharing screen Plus kedua Belajarnya dari Melihat secara visual Bukan angka-angka Tapi slide asli Tetap saya kirim Harapan saya Anda baca slide asli Gambar itu Tinggal menerangkan Dari slide tadi Itu harapan saya Eh terus ada Masukan lagi Pak Agus Kalau ngajar Pakai slide asli ya Janganlah pakai Gambar-gambar Nah itu berarti Rupanya Kebanyakan dari Anda Masih belum siap Untuk belajar secara Visual Itu ya Belajarnya harus Angka-angka Wah kalau kayak gitu Sudah saya gak perlu Buat slide Ya Saya kasih aja buku Bacalah buku itu Angka-angka banyak Sangat detil bahkan Aturannya Ya kan Ya untuk yang itu Oke lah saya balik Ke konvensional Ya ke cara saya Pakai slide-slide Kayak gini Yang mungkin itu Jauh lebih mempermudah Anda Ya Tapi kalau seperti itu Berarti saya meragukan Ya katanya Gen C Gaya Anda ini ya Generasi Z Kayak Anda ini Jauh lebih visual Jauh lebih suka Infografis Daripada tulisan Mungkin karena Anda Memilih akuntansi Makanya Anda lebih suka Tulisan-tulisan Dan angka kayak gini Dibanding gambar Gambar itu biar orang seni Tapi kalau itu alasannya Anda lupa bahwa Akuntansi itu bukan ilmu Akuntansi adalah Seni Seni untuk Menyajikan angka Berarti Anda belum siap Untuk jadi seniman Ya itu cuma cerita Lujuh aja Tapi saya menerima itu Dan saya kembali Ke cara konvensional Konvensional loh ini Bukan cara Baru Saya pengen upgrade diri Malah dianggap Tidak Tidak Pas Saya kembali ke cara lain It's okay Ini jurnalnya tadi ya Didapat dari mana? Itu dari hitungan yang Belakang tadi Sebelum saya lanjut Lebih jauh Silahkan Kalau ada yang Ditanyakan Saya upayakan selalu kirim Slide jauh lebih awal Ya tidak Ya walaupun tadi pagi ya Tapi kan tetap punya waktu Harusnya membaca Ya kecuali di tengah-tengah Ada kuliah yang tadi ya Saya gak tau ya Tapi saya ingat saya kan Setengah dua itu AKM dua juga Harusnya Anda tidak pas Ngambil mata kuliah lain Jadi punya kesempatan Lama membaca Bahkan nanti di pertemuan berikutnya Saya rencana Saya rekam dulu Anda belajar Nah kita ketemu tetap Ketemu di hari selasa Tapi latihan langsung Lebih banyak latihan Saya rencana itu Semoga saya punya waktu Ya saya Itu namanya ikhtiar Miat Semoga bisa di Wujudkan Lanjut ya berarti ya No question ya Oke Nah jurnal tadi Kalau dilaporkan Dalam laporan keuangan Kayak apa Nah ini pelaporannya Karena Income tax expense itu Bagian dari Laporan laba rugi Atau statement Of profit and loss Ya dia masuk di Income statement Yang merah kanan ini Dari income tax expense 17,5 Laba sebelum pajak 70 kurangnya 17,5 Jadi 52,5 Bagaimana dengan Income tax expense Sudah tadi Income tax payable Karena payable Harusnya masuk Statement of financial position Ya Begitu juga dengan Liability Itu kan bagian dari Liability Liability itu kan bagiannya Neraca ya Balance sheet Atau financial position 2020 kayak atal Seperti ini Dari mana angka-angkanya Saya balik lagi ya Ya dari jurnal yang tadi Dari dibuat ini 17 Ya Itu masuk ke Income statement Kelihat 17,5 masuk ke Income statement Sementara Income tax payable 22,5 Ya Itu juga dari Jurnal kita Tapi tolong Perhatikan Diver tax liability Awalnya 7,5 Tahun 2020 Berkurang 5 juta Berarti di 2020 Dia bukan 5 juta yang masuk Financial position Tapi saldo akhirnya Berapa saldo akhirnya 7,5 kurang 5 Berarti 2,5 2021 Berkurang 2,5 Berarti berapa Diver tax liability 2021 0 dong Udah gak ada DTL Di 2021 Jadi jurnal itu Gak otomatis Semua masuk ke laporan Keuangan ya Ada yang Harus di update Loh pak Kalau kayak gitu Kok bisa Income tax payable Ini ya Income tax payable kan 2019 10 Ya 2020 22,5 Kok saldonya Gak jadi 32,5 Di 2020 Pak Nah Income tax payable itu Saudara-saudara Dibayarnya Gak lama Setelah akhir tahun Anda yang belajar Perpajakan Pasti ingat kan PPA terhutang itu Paling lambat Kapan harus dibayar Kalau orang pribadi Bulan Maret Tahun depannya Badan April Berarti masuk Desember tahun depan Itu kan sudah hilang Makanya dia saldonya Ikut jurnal Tapi kalau di vertex liability Sifatnya lebih dari Satu tahun Itu sifatnya adalah Mengurang atau Mertambah Ya Jadi jurnal yang Divertax liability 5 juta Tahun 2020 Itu gak kelihatan Di Financial position Ya Gak kelihatan Di financial position Oke 2021 sudah gak ada DTLnya Karena sudah berkurang lagi kan Jadi 0 Utang kita sudah habis Di 2021 Itu yang disebut Beda waktu Karena ujungnya nanti Utangnya hapus Hilang Itulah timing difference Oke Sampai sini ada pertanyaan Silahkan Saudara-saudara Tarik nafas dulu Cari minum Gerakan badan Dan semacamnya Saya rencana akan mulai Jam 18.00 WIB Berarti sekitar 10 menit lagi Tapi kalau bisa Sebelum 18.00 Balik lagi ya Gak perlu lah Live dulu Biarkan idle Di pause gitu ya Ditutup off cam Of mic Silahkan cari minum Nanti saya mulai Jam 18.00 Tapi tolong Segera Balik sebelum 18.00 Kita sampai slide ini Saya biarin terbuka ya Saya juga break bentar Cari minum Buang air ya Selamat menikmati 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 Tapi cara penyajian ini belum tepat. Artinya apa? Income tax expense ini harus dibagi lagi. Harus disajikan. Jadi memang betul totalnya 17,5. Tapi 17,5 itu harus disajikan terpisah. Mana income tax expense yang harus dibayar tahun ini? Mana income tax expense yang dibayarnya tahun-tahun akan datang? Mana yang current income tax expense? Mana yang default income tax expense? Mana beban PPH yang kini? Namanya beban PPH kini. Mana beban PPH tangguhan? Default itu tangguhan. Jadi yang sekarang mau kita lihat adalah bagaimana caranya memisahkan yang 17,5. Ada yang current atau beban PPH kini dengan yang default. Atau beban PPH tangguhan. Karena dalam penyajiannya di income statement itu disyaratkan harus dipisah dua. Jadi barisnya nanti tiga ya. Income tax expense titik dua. Current-nya berapa? Divert-nya berapa? Kalau di total harusnya 2021 contohnya itu harusnya ketemu 17,5. Harusnya ketemu 17,5. Itu yang ingin kita lihat sekarang. Pilihanan misalnya. Nah, current income tax expense itu total besarnya. Di dalamnya ada current dan ada diver. Nah, current income tax expense itu pada dasarnya adalah sama dengan PPH terutang. Sama dengan PPH terutang. Jadi kalau Anda yang belajar perpajakan, sudah sempat belajar perpajakan di materi PPH ngitung, PPH terutang, itu sebenarnya angkanya sama dengan istilah current income tax expense. Tadi Anda masih ingat nggak sih? Sebelum ini saya ajarin juga, ada angka yang sama dengan PPH terutang. Ada angka akuntansi atau istilah akuntansi yang sama dengan PPH terutang. Ada yang masih ingat namanya apa? Apa istilah akuntansinya tadi untuk suatu pos atau akun yang sebenarnya itu sama dengan PPH terutang waktu diperpajakan. Kalau di sini kan current income tax expense. Sebelumnya tadi ada yang saya terangkan. Ada yang masih ingat nggak? Yang tadi yang saya terangkan adalah income tax payable itu adalah PPH terutang sebenarnya. Gimana ngitung income tax payable? Semoga masih ingat. Labanya pajak berarti taxable income ya, dikali dengan tarif pajak. Itu sama dengan income tax payable. Dari keterangan ini juga berarti sama dengan current income tax expense. Berarti income tax payable itu harusnya sama angkanya dengan income tax expense yang current. Berarti kalau saya balik ke contoh tahun 2019 tadi yang awal ya. 2019 yang awal. Nah, coba lihat jurnal yang 2019. ingat loh tadi ya patokannya ya. Current income tax expense itu sama dengan PPH terutang. income tax payable juga sama dengan PPH terutang. Berarti sebenarnya income tax expense yang current itu angkanya sama dengan income tax payable. Berarti tahun 2019 dari total income tax expense yang 17.5 berapa yang current? Ya lihat aja income tax payable 10 juta. Berapa yang different berarti? Kalau total 17.5 yang current 10 berarti kan differentnya adalah 7.5. Oh sama berarti dengan DTL? Iya. Dalam kasus ini iya. Tapi tidak serta-merta begitu cara lihat. Intinya adalah dari kasus ini 2019. Kalau kita pengen cari tahu berapa current income tax expense. Lihat aja angka income tax payable. 2020 saya tanya. Berapa current income tax expense dari total income tax expense 17.5 berapa yang current? Caranya tadi gampang. Berarti current income tax expense-nya berapa? 22.5. Totalnya aja 17.5. Kok bisa yang current 22.5? Berarti yang different, ya, different income tax expense-nya, nggak mungkin positif dong. Kalau positif kan bisa membuat 22.5 tanpa besar. Padahal kan total income tax expense-nya 17.5. Jadi kayak operasi matematika itu, 17.5 sama dengan 22.5 tambah X. Kita kan mau cari X. Berarti kesimpulannya X-nya apa? Negatif. Nah, X yang negatif itu berarti bukan di fourth income tax expense. Kalaupun expense, expense-nya bukan di debit tapi tempatnya di kredit. Karena justru apa? Menambah. Iya kan? Menambah. Bukan malah mengurangi. Nanti kita lihat ya. Apa namanya kalau itu di fourth income tax expense, ya, tapi bukan berposisi di, apa, di debit. Jadi, sekali lagi, current income tax expense itu disamakan dengan PPA terhutang. Berarti, kalau tadi dikatakan PPA terhutang itu income tax payable, untuk mencari berapa current dari total yang kuning, lihat aja income tax payable. Sisanya apa? Diverred income tax expense. Total yang kuning 17,5, currentnya 10 juta. Berarti sisanya kan tinggal 7,5. 7,5 itu namanya deferred income tax expense. Tapi kalau tadi kasus 2020, kita kembali ke angka 2020. Current income tax expense itu sama dengan income tax payable yaitu 22,5. 22,5. Iya kan? Berarti selisihnya itu bukan menambah, malah mengurangi 22,5 kan? Yaitu sebesar 5 juta. Nah, 5 juta itu bukan deferred income tax expense. Tapi namanya ini nih. Namanya adalah yang kiri bawah. Diverred income tax benefit. Karena posisinya di kredit. Kalau deferred income tax expense itu kan menambah di debit. Jadi kalau sampai current income tax expense lebih besar daripada total income tax expense, 2020 kan gitu ya, total income tax expense 17,5. Currentnya 22,5. Nah, kalau sampai itu terjadi berarti selisihnya itu namanya bukan deferred income tax expense. Tapi deferred income tax benefit. Ya, benefit. Justru menambah labah bukan mengurangi labah. Itu yang di income statement ya. Bagaimana dengan yang di neraca di statement of financial position. Kalau tidak ada kredit PPH yang merah itu ya, mengatakannya itu tadi. Kalau tidak ada kredit pajak maka current income tax expense sama dengan income tax payable. Kalau enggak ada PPH 21, 22, 23, 24, 25 berarti current income tax expense sama dengan income tax payable. Bagaimana kalau ada kredit pajak? Berarti income tax payable-nya akan lebih kecil. Current income tax expense, income tax payable pada dasarnya itu adalah PPH terutam. Saya tadi sampaikan, PPH terutam tidak semua harus disetor ke negara. Kalau saya sempat punya pajak yang saya bayar di muka yang namanya prepay tax, saya kurangi. Berarti hutang saya ke pemerintah kan berkurang. Income tax payable sebesar ini, kalau ada kredit pajak selisihnya gini, berarti kan saya bayar sisanya aja kan. Berarti income tax payable saya mengecil. Nah, dalam kasus tadi berarti current income tax payable dan income tax payable, sorry, current income tax expense dan income tax payable enggak sama. Kalau ada kredit pajak. Tapi di soal-soal awal kredit pajak enggak disebut dulu supaya lebih gampang pemahamannya. Jadi income tax payable itu sebenarnya adalah PPH terutam. Kalau ada kredit pajak maka dia disebut PPH kurang bayar. Di awal sudah saya sempat tegaskan tadi. Nah, income tax yang lain yang ada di neraca atau financial position itu kan tadi yang divert ya. Kalau selisihnya ada di kredit namanya DTL. Berarti kalau nanti selisihnya ada di debit kita sudah tahu angkanya berapa selisih kan angkanya taruh di debit aja. Tapi nama akunnya adalah apa tuh? DTA. Divered income tax asset atau differed tax asset. Tidak perlu sebutkan income-nya. Gitu ya. Jadi petunjuk ini tolong diingat-ingat, pola berpikir ini tolong diingat-ingat. Memang perlu latihan. Saya upayakan ada latihan untuk bisa mempertajam cara memahami materi ini. Nah, ini tadi kan yang saya sajikan. Saya ulang lagi kan. Tadi kan saya sajikan income tax expense 17,5 kan. Padahal penyajian yang tepat harus dipisah kan. Income tax expense itu harus ada yang current, ada yang differed. Pakai patokan tadi. Current-nya itu harus sama dengan income tax payable. Karena di sini kan belum ada prepaid tax ya. Berarti current-nya adalah 10 juta dong. Ini tetap 2019 tapi saya pisah. Yang income tax expense-nya saya pisah. Ada yang current, ada yang differed. Yang current ikut apa? Income tax payable aja 10 juta. 7,5-nya kan selisih. Jadi lambangnya tetap sama dengan yang current kan. Karena 17,5 kurangi 10 ya tetap 7,5 positif berarti ya sama dengan 17,5. Sementara yang di sisi apa? Di sisi liabilities itu harus dipastikan bahwa yang income tax payable itu current liabilities CL. Sementara yang differed tax liability di sini belum saya kasih kode ya. Kode ini hanya untuk menandakan bahwa di liabilitiesnya dipisah tempatnya. Yang income tax payable itu current. Yang differed tax non-current. Kok bisa? Karena income tax payable tadi saya sampaikan apa? Kalau 2020 sudah kehitung 10 juta paling lambat 2021 Maret harus dibayar atau April. Berarti kan pendek jatuh uangnya. Tapi yang differ 17,5 tadi kita lihat di lunasinya kan 2021 dan 2022 kan. 2019 baru lunasinya 2020 atau 2021. Berarti dia lebih dari 1 tahun makanya dia non-current liabilities atau NCL. Bagaimana yang 2020 tadi? 2020 itu kan income tax expense-nya 17,5 kan. Harus kita pisah berapa current, berapa differed. Patokannya gimana tadi? Masih ingat ya. Yang current selalu sama dengan income tax payable. Berarti current income tax expense 22,5. Totalnya 17,5 tapi currentnya sudah 22,5. Berarti 5 jutanya itu bukan differed income tax expense. Semelainkan apa tadi namanya? Divered income tax benefit. Lambangnya beda. 22,5 itu mengurangi 70 juta. 70 kurang 22,5 tapi kemudian ditambah dengan 5 juta. Ya kan berarti 70 kurang 22,5 itu kan 47,5 kan. 70 juta income before tax. Kurangi 22,5 kan 47,5. Tambah 5 juta kan ketemunya 52 juta. Intinya adalah minus 22,5 plus 5 juta kan ketemunya minus 17,5. Jadi totalnya harus sama yaitu 17,5. Gimana cari currentnya? Tadi ingat patokan saya. Lihat aja income tax payable. Income tax payablenya 22,5 kok. Ya kan? Berarti currentnya 22,5. Ada diskusi dulu deh sebelum saya lihatin yang 2021. Jadi patokannya adalah total harus 17,5 tuh 2020. Menyajikan currentnya lihat income tax payable. Selisihnya kalau dia masih sifatnya sama tandanya ya 17 kurang 10 berarti itu masih divert income tax expense. Tapi kalau dia sudah 17,5 currentnya sudah lebih besar berarti dia nanti jadi divert income tax benefit. Kalau benefit salur normalnya enggak di debit tapi di kredit. Makanya dia sifatnya menambah 70 juta. Silahkan, Mbak Ben. 2021 gimana? 2021 kan tadi penyajiannya kayak gini ya. 2021 income tax expense-nya 17,5. Currentnya berapa dari 17,5? Ikut aja panduan saya tadi. Currentnya sama dengan income tax payable. Oh 20 juta. 20 supaya nanti netnya 17,5 berarti kan harus diselisihkan dengan 3 juta. Berarti 3 juta itu divert income tax benefit. Sorry. 20 ke 17,5 kan 2,5 ya selisihnya ya. Itu divert income tax benefit. Ada diskusi atau pertanyaan? Oke, saya anggap masih berproses. Bertanya pun masih belum form atau belum mantap. Enggak apa-apa ya. Yang penting bingung itu oke. Jangan sampai enggak ngerasa bingung, enggak ngerasa ngerti gitu ya. Itu yang gawat. Nah saudara-saudara yang kita lakukan tadi adalah pendekatan yang kiri. Kenapa income statement approach? Karena yang kita lihat kan angka-angka di laporan nabar rugi kan. Yang kita selisihkan tadi itu adalah angka yang di income statement. Betul ya? Revenue-nya, expense-nya. Nah ada pendekatan kedua untuk bisa mempraktekkan atau bisa menghitung DTL atau DTA yaitu pakai aset atau dan atau liability approach. Jadi sebenarnya ada tiga pendekatan. Income statement approach, asset approach, dan liability approach. Apapun pendekatan yang kita pakai harusnya nanti hasilnya sama. Jadi kalau pakai income statement approach, anggap aja penyajiannya kayak gini, maka pakai aset approach atau liability approach sama juga hasilnya kayak gini, disajikannya juga kayak gini. Kalau sampai berbeda, itu ada yang salah dengan pemahaman dan implementasinya. Nah, bicara income statement approach, tadi sambil jalan sebenarnya kita sudah lakukan ya. Kalau terjadi koreksi fiskal negatif, yang paling bawah tuh ya yang kiri ya. Kalau terjadi koreksi fiskal negatif, itu berarti koreksi fiskal negatif bagaimana sih? Oh kalau revenue, revenue pajaknya lebih kecil. Kalau expense, berarti expense pajaknya lebih besar, itu koreksi fiskal negatif. Kalau sampai terjadi koreksi fiskal negatif, revenue pajak seribu, revenue akuntansi seribu, revenue pajak sembilan ratus. Ada selisih seratus kan, itu koreksi fiskal negatif. Nah seratusnya itu, mulai diingat sekarang ya. Selisih seratusnya itu yang disebut sebagai future taxable amounts. Future taxable amounts. Ingat loh ya, kalau koreksi, sifatnya koreksi negatif, berarti kalau ada selisih, selisih itu disebut sebagai future taxable amounts. Kalau beban gimana? Beban akuntansi seratus, supaya koreksi negatif, berarti beban pajak harus berapa? Harus lebih besar. Anggap aja seratus dua. Selisih dua itu disebut apa? FTA, future taxable amounts. Jadi selisihnya itu FTA, kalau koreksi negatif. Nah, dengan adanya koreksi negatif 10 atau 2 tadi, itu nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan DTL, di vertex liability. Jadi, cara kerjanya adalah koreksi fiskal dulu dilihat. Positif atau negatif? Oh negatif. Berarti muncul FTA. Dari mana dapat FTA? Selisihnya aja. Nah, dari FTA itu nanti akan dapat DTL. Gimana ngitung DTL-nya? Tunggu, nanti ada caranya. Jadi, koreksi fiskal negatif, itu pasti FTA, nanti pasti ujungnya DTL. Sebaliknya kalau yang kuning, kalau koreksinya positif, paling bawah itu ya, yang kuning paling bawah, koreksinya positif, akan muncul FDA, future deductible amounts. Nah, nanti FDA ini pasti ujung-ujungnya menghasilkan DTA, di vertex asset. Di vertex asset. bagaimana caranya FTA itu nanti akan menjadi DTL dan FDA itu akan menjadi DTA? Kita lihat caranya di belakang ya. Ini sekedar pengingat aja, coba lihat. Labanya akuntansi, ya sorry, labanya pajak 1M, labanya akuntansi 990. Berarti ada koreksi fiskal negatif di sini, kan? Nah, diingat-ingat aja koreksi negatif itu akan menghasilkan apa tadi koreksi negatif yang kiri? FTA, kan? FTA-nya berapa? Ya, selisihnya aja. 1M dengan 990. Selisihnya 10 juta. Nah, 10 juta itu FTA. Nah, FTA itu nanti akan menghasilkan DTL. Berapa DTL-nya? Tunggu dulu. Ada rumusnya nanti di belakang. Tapi 10 juta itu bukan DTL loh ya. 10 juta itu namanya FTA. Tapi dari 10 juta itu nanti kita pakai untuk menghitung DTL. Contoh berikutnya. Laba akuntansi 800, laba pajak 850. Berarti lebih tinggi koreksinya? Positif ya. Kalau positif kan FTA. FTA-nya berapa? Selisihnya yaitu 50. Berarti kalau FTA nanti pasangannya apa? DTA. Divertex Asset. Nah, tinggal bagaimana cara menghitung ini rumusnya. Supaya bisa dapat DTL, maka future taxable amount atau FTA-nya kalikan aja tarif pajak. Sebaliknya kalau dapat FDA, kalikan aja tarif pajak. Dapatlah DTL. Saya balik berarti sekarang ke contoh yang tadi. Di contoh ini berapa nanti DTL-nya? Berapa DTL-nya? 2,5 juta. 25% dari 10 juta. Kalau ini, berapa DTL-nya? 12,5 juta. 25%-nya 50. Iya kan? Itulah implementasi rumus ini. Dan ini disebut sebagai income statement approach. Kenapa income statement approach? Karena yang dilihat angka di income statement. Angka di income statement. Saya tanya lagi. Ada pertanyaan, Kak? Ada pertanyaan, Kak? Sebelum ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalau kita pakai, kalau ini kan income statement approach. Bagaimana kalau saya pakai aset approach? Memang butuh latihan ya? Karena ada banyak nih syarat, ingatan yang harus diimplementasikan. Coba lihat yang kanan atas. Di situ dikatakan gini. Kalau carrying amount atau nilai bukunya aset di laporan keuangan lebih besar, jadi selisihnya asetnya komersial lebih besar dibanding asetnya pajak, maka itu akan muncul FTA. Berarti FTA nanti akan menghasilkan? Betul. DTL. Berapa DTL-nya? FTA-nya yang merah itu kali kanannya dengan 25%. Sebaliknya kalau yang kiri bawah, kalau asetnya PPH yang lebih besar dibandingkan nilai asetnya akuntansi, maka itu FTA. Gimana menghitung FTA-nya? Selisihkan aja asetnya akuntansi dan pajak. Berarti FTA akan menghasilkan apa? DT aset DTA. Gimana menghitungnya? FTA kali kanannya tarik pajak. Ya. Kali kanannya tarik pajak. Nah ini kita lihat nih. Kita lihat ya. Ini pendekatan aset ya. Kan tadi ada tiga pendekatan income statement sudah terlalu banyak malah. Pendekatan aset yang ini. Implementasinya kayak apa. Coba lihat. Pada awal tahun 2020, perusahaan beli equipment. Harganya 100. Di akuntansi, dia pakai garis lurus. Nilai bukunya, nilai sisanya 0, useful life-nya 5 tahun. Berarti per tahun berapa? Penyusutannya? 100 dibagi 5. Berarti expense-nya akuntansi per tahun 20 ya. Expense-nya akuntansi per tahun 20 ya. Bagaimana dengan pajak? Pajak itu menggolongkan aset ini sebagai kelompok harta selain bangunan, tapi masuk kelompok 1. Sekedar mereview pelajaran perpajakan, bahwa yang namanya aset dipajak dibagi 2 dulu. Bahkan dibagi 3 ya. Ada tanah, ada bangunan, ada selain tanah bangunan. Kalau tanah, sama kayak akuntansi, nggak disusutkan. Kalau bangunan, dibagi 2. Ada bangunan yang permanen, umurnya 20 tahun. Ada bangunan yang nggak permanen, umurnya 10 tahun. Kalau di pajak enak, sudah langsung dibagi. Kalau di akuntansi kan umurnya tergantung manajemen ya. Kalau pajak langsung dibagi 10 dan 20. 20 itu permanen, 10 itu non-permanen. Gimana taunya permanen? Mayoritas dari apa? Tembok. Kalau terlalu banyak kayu dan struktur yang tidak permanen, yaitu disebut yang umurnya cuma 10 tahun. Yang ketiga adalah kelompok selain tanah bangunan. Nah yang ketiga ini dibagi 4. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 itu adalah aset yang umurnya, masa manfaatnya menurut pajak 4 tahun. Kelompok 2, 8 tahun. Kelompok 3, 16. Kelompok 4, 20. Jadi 4, 8, 16, 20. Nah kalau kelompok 1 di sini selain bangunan berarti kan dia umurnya 4 tahun. Dari umur udah beda ya. Akuntansi umurnya 5, pajak umurnya 4. Metodonya sama garis lurus. Berarti penyusutannya 100 bagi 4. Pertahun berapa? 25. Berarti akuntansi setiap tahun 20, 20, 20, 20, 20, 20. Kalau pajak tiap tahun 25, 25, 25, 25. Tiap tahun pasti ada perbedaan kan? Coba pakai pendekatan income statement dulu. Kalau pakai pendekatan income statement berarti kita lihat depreciation expense-nya kan. Berapa depreciation expense-nya akuntansi tahun pertama? 20. Berapa depreciation expense-nya pajak tahun pertama? 25. Dela, prinsesa yang pas ada di depan layar saya bisa mic-nya dibuka. Bela, prinsesa, kamu ada di situ? Bela, prinsesa, tiga kali, kamu ada di situ? Kayak gini-gini saya sebenarnya nggak mau ya. Tapi saya telah jur tahu ya. Anaknya saya panggil udah ada. Mohon maaf. Richard. Richard Matthew Richard. Kamu di situ? Oke. Kita pakai pendekatan income statement dulu ya. Akuntansi tadi per tahun berapa bebannya? 20. 20. Pajak per tahun berapa? 25. 25. Oke. Berarti tahun pertama akuntansi 20 pajak 25. Bebannya ya expense-nya. Itu koreksi fiskal apa ya? Macu Richard. Koreksi fiskal negatif. Negatif. Karena lebih besar. Yang kebanyakan. Beban pajak lebih besar kan. Berapa koreksi fiskal negatifnya? 5 juta Pak. 5 juta. Nah kalau koreksi fiskal negatif menurut teori tadi yang ada future taxable amount dan future deductible amount itu menghasilkan FTA atau FDA? FTA apa? FTA apa? FTA-nya berapa? 5 juta. 5 juta. Berarti FTA nanti pasangannya apa? Akan menghasilkan apa? DTL ya Pak? DTL. DTL-nya berapa berarti? Kalau FTA-nya 5 juta? Berarti 5 juta kali? Berapa persen tadi? Tarif pajak yang kita pakai berapa persen? 25 persen. Berarti 5 juta kali 25 persen berapa Simon? 1,250. 1,250 itu apa? Macu Richard. DTL itu Pak. DTL. Oke thanks to Simon. Itu kalau pakai pendekatan apa tadi Richard? Income. Income statement. Karena yang kita lihat kan expense. Nah yang kita lihat sekarang thank you Richard sudah bisa di unmute. Sudah bisa di mute. Yang saya lihat di sini adalah pendekatan aset. Harusnya tadi hasilnya sama ya. Tadi setelah dijawab Richard dibantu Simon harusnya muncul DTL. Eh sorry muncul FT A 5 juta muncul DTL 1,250. Oke kita lihat sekarang di sini. Di sini kalau kita lihat. Di sini kalau kita lihat. Di sini kalau kita lihat asetnya siapa yang paling besar? Nilai bukunya. Akuntansi kan 100 dikurangi 20 kan per tahun. Berarti tahun pertama nilainya 80 ya. 100 kurang 20 kan 80. Sementara kalau pajak pertahunnya kan 25. Berarti tahun pertama nilainya 75. Berarti nilai buku akuntansi lebih besar daripada nilai bukunya pajak. Saya balik dikit ke cara ini. Yang mana dia? Pojok kanan atas atau pojok kiri bawah? Yang mengatakan bahwa nilai buku akuntansi lebih besar dari nilai buku pajak. Yang atas ya, pojok kanan atas ya. FTA berarti. Berapa FTA-nya? Ya diselisihkan aja 80 dengan 75. Ketemunya 5 juta. Sama dengan jawabannya Richard yang tadi pakai pendekatan income statement. 5 juta akan ketemu DTL. Berapa DTL-nya? Kalikan aja dengan 25 persen. Sama kayak jawaban tadi dari siapa? Simon, 1250. Silahkan Indira Navarin mau nanya apa. Raise hand tadi. Indira Navarin. Atau kepencet. Iya. Oke. Gitu ya. Jadi pakai pendekatan income statement-nya Matthew Richard dan Simon sama dengan pakai pendekatannya aset yang ada di slide kita ini. Gitu ya? Ada pertanyaan? Ini pendekatan aset lagi. Kita perdalam ya. AR-nya 250 juta. Akuntansi dan pajak sama-sama 250 juta. Ternyata kerugian piutangnya akuntansi itu 1 persen dari AR. Yaitu berapa berarti? 2.500.000. Berarti beban kerugian piutang akuntansi 2.500.000. Nah saudara-saudara, pajak itu nggak suka kerugian piutang yang didasarkan pada estimasi. Berarti kesimpulannya berapa beban kerugian piutang pajak di tahun 2021? Nol. Bebannya akuntansi, betul ya, 2.500.000. Bebannya pajak, nol. Koreksi positif atau negatif? Kalau bebannya akuntansi ada, dipajak lebih kecil. Kesimpulannya koreksi positif. Betul, Simon. Berarti kalau koreksi positif, FTA atau FDA? Kalau koreksi positif pakai income statement approach, FTA atau FDA? Simon nggak nulis lagi? FDA. Masih Richard, thank you. Berarti kalau FDA, harusnya nanti pasangannya adalah? Bukan FTA dong, FDA dong ya. Karena kan koreksi positif ya. 5.500.000 berkurang jadi nol. Berarti kan FTA. Kalau FDA, berarti pasangannya apa? DTA, betul. Pasangannya DTA. Berapa DTA-nya ya? 2.500.000, ya. 2.500.000 kalikan 25%. Ya. Ya, Simon. Jadi 2.500.000 kalikan 25%. Tapi intinya DTA kan? Itu income statement approach. Nah, kita lihat sekarang yang aset approach. AR itu kan aset ya. Berapa nilai bukunya AR di akuntansi? Berarti nilai buku AR itu kan berarti total yang bruto 250, kurangi dengan kerugian piutang. Afdanya berapa tadi? 2.500.000. Berarti nilai bukunya AR-nya akuntansi itu 247.500. Kalau pajak, pajak kan tadi tidak ada beban kerugiannya. Berarti kan dia tetap 250. Nah, sekarang kita lihat. Ini asetnya pajak yang lebih besar. Asetnya akuntansi 247.000, pajak 250. Berarti yang kanan atas atau kiri bawah? Oh, kiri bawah. Ya. Kiri bawah itu FDA. Sama dong dengan jawaban tadi kita ya. Bahwa yang muncul adalah FDA sebesar 2.500.000. Ya kan? Sebesar 2.500.000. Berarti muncul DTA. Gimana DTA-nya? Ya kalikan aja dengan 25%. 1.250.000 bagi 2. Berapa? 500.000. Sekitar 625.000 ya. Itulah DTA-nya. Ya, itulah DTA-nya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Masih belum. Oke. Nah, sekarang itu pendekatan aset. Kita sudah buktikan bahwa kita pakai pendekatan aset dan income statement hasilnya sama. Ya, silakan Evan. Berarti kalau sampai berbeda ada yang salah. Entah di income statement-nya atau di asetnya. Nah, sekarang saya mau lihatin yang pendekatan liabilities. Kalau pakai pendekatan liabilities, ya, lihat aja polanya di sini. Yang kanan atas mengatakan liabilities-nya akuntansi lebih besar dari liabilities-nya pajak. Maka selisihnya nanti FDA. Berarti nanti dia akan berpasangan dengan DTA. Kalau yang kiri bawah, liabilities-nya pajak yang lebih besar daripada liabilities-nya akuntansi. Selisihnya itu namanya FTA. Berarti nanti akan menghasilkan DTL. Ya, nanti akan menghasilkan DTL. Nah, kita lihat sekarang. Ini contoh aplikasinya pendekatan liabilities. Akhir tahun 2020, perusahaan ini jual barang yang ada jaminan. Di mana akuntansi, ya, itu memang mensyaratkan bahwa kita harus menghitung hutang jaminan walaupun belum tentu orang akan balik ke kita untuk minta garansi. Itu kan AKM 1 yang karena liabilities, ya. Anda jual HP. Lalu di HP itu melekat jaminan bahwa kalau ada kerusakan 1 tahun atau 2 tahun lagi, itu dijamin Anda jatakan bahwa ongkos servisnya nggak ada. Kalau spare part, ya, tergantung perjanjian. Tapi biasanya servis nggak ada. Berarti ada kemungkinan orang yang beli HP dari kita itu akan balik ke kita untuk claim. Tapi kan bisa aja nggak. Walaupun tidak pasti kayak gitu, kita tetap harus mengestimasi berapa kira-kira kemungkinan, jaminan yang harus kita keluarkan ke pembeli kita di tahun-tahun yang akan datang. Nah, di sini setelah diestimasi, oh, sekitar 75 juta itu tahun depan. Jurnalnya masih ingat nggak? Warranty expense itu warranty liability. Jadi debitnya expense, namanya warranty expense, kreditnya warranty liability, 75 juta. Pajak, pajak nggak suka sekali lagi estimasi. Besok kalau benar-benar udah datang, minta garansi, baru deh kamu boleh catat sebagai expense. Kalau sekarang nggak boleh. Oke, berarti berapa expense-nya pajak? Tahun 2020 berapa warranty expense-nya pajak? Ada yang bisa tulis di chat? Berapa warranty expense-nya pajak? Nol. Nggak ada. Ya, betul. Nggak ada. Berarti koreksinya koreksi apa? Siapa tuh? Michael Allen. Koreksinya apa dong? Kalau bebannya akuntansi 75, bebannya pajak 0. Ini koreksi fiskal apa? Koreksi positif. Kalau koreksi positif itu apa? F, D, A. Berarti kalau pakai pendekatan income statement hasilnya harusnya FDA. Terima kasih. Berapa FDA-nya? Ya, 75. Berarti kalau FDA 75 akan menghasilkan apa? D, T, A. 25% x 75. Berarti 37,5 bagi 2 lagi ya. Sekitar 15 atau 17,5. Sorry, 18,5 mungkin. Oke. Itu pendekatan income statement. Sekarang kita pakai pendekatan liability. Tolong tulis lagi di chat. Liability-nya siapa yang besar? Liability akuntansi atau liability pajak? Dari kasus ini liability-nya akuntansi atau pajak yang lebih besar? Yakin yang liability pajak? Ingat jurnalnya ya. Warranty expense to warranty liabilities. Itu jurnal akuntansi. Pajak gak ngakuin expense-nya. Berarti pajak kan gak ada liability-nya. Padahal akuntansi punya liability. Berarti kan lebih besar liability-nya akuntansi. Kita lihat. Kalau liability akuntansi lebih besar, akan menghasilkan yang kanan atas atau kiri bawah? Kalau liability-nya akuntansi yang lebih besar. Akan menjadikan FDA atau FTA? Cari. FDA. Kalau FDA berarti pasangannya apa? DTA. Berarti sama dong dengan pendekatan apa tadi? Income statement. Terbukti ya. Mau pakai pendekatan apapun hasilnya sama. Masih ada gak ini? Asik nih kayaknya. Nah ini. Ini selesikus. Memahaminya agak. Nanti sih ada chapter berapa ya di AKM 2. Intinya gini. Coba lihat kasusnya. Pelan-pelan saya terangkan. 2019. Saya itu punya hutang ke orang. 1000 USD. Waktu saya berhutang itu kursnya 10 ribu. Berarti berapa hutang saya? 10 juta ya. Akhir tahun kursnya, kurs dolarnya melemah ya. Jadi tinggal 9.500. Berarti hutang saya di akhir tahun. Belum saya bayar loh ya. Baru dibayar tahun depan. Itu 9.500.000. Apa yang terjadi di akuntansi? Gain or loss? Hutang awalnya 10 juta. Di akhir tahun, waktu mau tutup laporan keuangan, Itu hutangnya tinggal 9.500.000. Karena selesik kurs itu gain or loss kira-kira. Gain dong. Hutang kita gain dong, Simon. Uang awalnya 10 juta. Terus akhir tahun tinggal 9.500.000. Berarti akuntansi mencatat gain. Gainnya berapa? 500 ribu. Gain akuntansi 500 ribu. Nah pajak gimana tuh? Mengakui atau tidak? Oh rupanya di situ dikatakan. Pajak belum mengakui gain or loss tadi. Pajak baru ngakuin tahun depan, Kalau dibayar ada gain or loss, Baru pajak ngakuin itu. Berarti kan expense-nya pajak Atau gain-nya pajak berarti berapa? Di tahun 2019? Nol kan? Gak ada. Betul. Berarti yang terjadi di tahun 2019 ini Koreksi fiskal apa? Positif atau negatif? Akuntansi punya gain 500 ribu. Pajak tidak ada gain or loss. Berarti koreksi fiskalnya positif atau negatif? Negatif. Keuntungannya hilang kok. Negatifnya berapa? Negatifnya berapa? Dia selisih tadi 500 ribu kan? Itu disebut apa? Kalau koreksi fiskal negatif 500 ribu? F FTA, FTA kita 500 ribu. Kalau FTA 500 ribu nanti akan menghasilkan apa? DTL. DTL-nya berapa? 125 ya. DTL-nya 125. Itu pendekatan income statement. Sekarang lihat pendekatan liability. Berapa hutang yang dicatat oleh pajak tetap 10 juta. Karena dia nggak ngakuin gain or loss kan tadi. Kalau akuntansi berkurang dari 10 juta jadi 9 juta 500. Berarti hutangnya pajak lebih besar. Kita lihat kalau hutangnya pajak yang lebih besar itu pojok kiri bawah ya. Pojok kiri bawah. Saya cek tadi jawaban-jawabannya untuk memastikan. Iya. FTA. Sama berarti. Berapa FTA-nya? Ya selisihnya hutang aja. Selisih hutang kan 9 juta 500 dan 10 juta. 500 ribu. Berarti DTL-nya kan 125. Tadi saya mau kalau nggak salah ngulis 125. Sama berarti. Ini pembuktian bahwa pendekatan apapun yang kita pakai nanti hasilnya juga akan sama. Terima kasih loh jawaban-jawaban di chat ini membuat saya semangat. Berarti Anda menyimak. Saya nggak pernah kok. Apa ya. Underestimate. Underrate Anda nggak pernah. Kecuali kalau ditemukan gitu kayak tadi gitu ya. Walaupun sudah diterangkan katanya koneksinya nggak stabil gitu ya. Tapi intinya adalah selama tidak ditemukan saya masih menganggap saya percaya Anda belajar. Nah ini tadi ya kembali ya. FTA kali income tax rate nanti DTL. Saya ulang lagi ya. FDA kali income tax rate itu DTA. Jadi ingat-ingat. Nah ini kasusnya adalah ada AR yang dilaporkan di akuntansi. Sementara di pajak AR-nya 0. Ini pendekatan aset berarti. Kalau pakai pendekatan aset berarti yang terjadi adalah ya. Karena AR-nya di pajak lebih kecil ya. Berarti kalau pakai pendekatan aset nanti yang terjadi adalah apa? FTA. Lihat yang pendekatan aset tadi ya yang ada kanan atas kiri bawah. FTA-nya 30. Nah 30 itu dilunasi 20 di 2022. 2023-nya 10 juta. Berarti FTA 30 menghasilkan DTL 30 juta kali 25%. Ini enggak dibahas lebih detil tapi intinya memberi gambaran aja. Bahwa dari kasus ini muncul FTA dan nanti pasti ada DTL. Dimana dia habisnya di 2022, habis juga 2023. Pelan-pelan hilangnya. Ini kasus yang pertama tadi ya. Kasus yang pertama tadi yang apa? Yang perbedaan awal tadi loh. Yang ada yang 130 dan 60. Kalau yang akuntansi kan ada 100, 140, 150. Ya kan? Dalam kasus tadi kan munculnya DTL ya. Ini agak saya percepat. Jadi cara ngitungnya kayak gini sih. Ini cara ngitung lain ya. DTL akhir kan 7.500.000. Awalnya 0 berarti akan muncul Divered Tax Expense. 7.500.000 ya. Kalau ternyata income tax payable itu 10 juta. Current kita berarti, current income tax expense kita 10 juta. Berarti total income tax expense adalah 17.500. Kan sama kayak jurnal tadi ya. Ya sama kayak jurnal tadi. Jurnal ini kan? Jadi ini mengulang lagi sih. Makanya ini tidak saya jelaskan lebih detil. Nah penyajiannya sekali lagi kan income tax expense yang current itu sama dengan income tax payable 10 juta. Berarti sisanya Divered Income Tax Expense. 10 plus 7 kan sama dengan yang income tax expense total 17.500. Kalau yang 2020 ya. Kalau yang 2020 ada nggak di sini 2020? Ya. Ini yang 2020 kan. Kalau income tax expense 17.500.000. Sementara current income tax expensenya 22.500.000. Berarti sisanya 5 juta Divered Income Tax Benefit. Tapi lambangnya negatif. Oke ini saya percepat. Ini 2021 juga kayak gitu. Kalau currentnya 20 silakan minggus. Berarti kan Divered-nya itu benefit. Bukan Divered Income Tax Expense. Nah lihat ya exercise ini. Harusnya ini saya hapus nih ya. Apa? Animasinya. Karena memperlambat. Di sini dikatakan ada taxable amount. Di masa depan ada taxable amount. Future taxable amount. Kalau future taxable amount kan akan menghasilkan DTL ya. Akan menghasilkan DTL. Cara kerja paling gampangnya gini nih. Cara kerja paling gampangnya gini. Pre-tax financial income itu kan income-nya akuntansi. 400 juta. Anda kalikan tarif pajak deh. Dapat berapa? 400 juta x 25%. 100 ya. 100 juta itu apa sih Mon? Istilahnya. Kalau taxable, sorry. Pre-tax financial income dikali dengan tarif itu istilahnya apa tadi? 100 juta itu apa berarti? Pre-tax financial income kali tarif menghasilkan? No. Kita belum belajar prepaid. Ada. Ah, income tax expense. Terima kasih. Berarti ya. Berarti kalau dari sini ada pertanyaan berapa income tax expense? Terjawab ya. 100. Di sini kan merahnya banyak ya. Hitunglah taxable income, income tax payable. Tentukan income tax expense. Income tax expense-nya 100. Ya, income tax expense-nya 100. Nah, berapa income tax payable? Berarti kita harus menghitung berapa laba pajak. Di belakang ada jawabannya. Tapi sebelum saya lihatin, saya kira-kira bisa enggak Anda hitung berapa laba pajak? Laba akuntansi 400. Berapa laba pajak? Ada yang bisa dapat angkanya? Saudara-saudara, di situ dikatakan ada future taxable amounts. Di tahun 2018 itu ada total future taxable amounts. Kalau FTA, kalau FTA, itu berarti koreksi fiskalnya tadi koreksi fiskal apa? Kalau FTA. Negatif. Berarti 400 ini, 400 laba pajak, laba akuntansi ini, harusnya nanti berapa? Bertambah atau berkurang? Kalau itu koreksi fiskal negatif. Nanti laba pajaknya lebih besar atau lebih kecil harusnya? Lebih kecil. Sekarang lebih kecil dong, karena future taxable amounts itu koreksi negatif. Kalau koreksi negatif kan mereka sedih, berarti laba fiskal mengecil. Mengecilnya berapa? Kan tadi kita pengen cari berapa labanya pajak ya, supaya bisa ngitung income tax payable. Mengecilnya berapa? Nah, cara melihatnya ya di total aja tuh, 55 tambah 60 tambah 75. Karena kan 55 itu di tahun 19, satunya 20, tapi akumulasinya kan di 2018. Berapa totalnya? Di situ totalnya 190. Berarti laba pajaknya tadi katanya kan mengecil, betul ya mengecil. Jadi tinggal berapa? 210. Sekarang ingat rumus awal tadi, laba pajak yaitu taxable income, dikalikan income tax rate, akan menghasilkan apa? Taxable income dikalikan tax rate, akan menghasilkan apa? Kok DTL? Belum, belum. Income tax payable. Terima kasih. Berarti kita sudah jalan dua ya. Tadi dibantu siapa, Fernandia income tax expense? 100 ya. Dibantu tadi yang terakhir, sorry, saya lupa namanya itu. Income tax payable. Berapa income tax payable? 210 x 25%, itu tuh 52,5. Berarti expense 100, income tax payable 52,5. Silahkan, Natania. Selisihnya kan 47,5. Selisihnya ada di mana sih? Di kredit ya. Berarti kreditnya namanya apa? DTL. Itu cara paling gampang. Tapi 47,5-nya itu bisa dihitung dengan cara apa? FTA kan 1,90. 1,90 kalau dikalikan dengan 25%, pasti ketemu 47,5. Kan dibuktikan tuh angkanya kalau dikali 25%, ketemu 47,5. Jadi kalau mau pakai cara simpel, cara PA dulu, pokoknya selisih di mana sih? Biar balance. Oh di kredit. Oh berarti DTL. Berapa angkanya? Ya selisihnya antara debit dan kredit, 47,5. Tapi kalau ingin dibuktikan benar enggak 4,7,5 berarti kan future taxable amount-nya kalikan aja 25%, 1,90 kali 25%. 1,90 bagi 2 berarti berapa? 50, 95 ya. 95 bagi 2 kan 4,7,5. Betul ya? Berarti cara-cara receh tadi walaupun memang effortnya harus bertahap, itu bisa membantu kita memahami ini. Ya, bisa membantu kita memahami ini. Butuh latihan memang. Oke. Masih menganggap ini sulit? Waduh, Anda rugi kalau menganggap ini sulit. Ya. Nah sekarang, berapa sih? Dari sini deh. Dari sini. Jangan lihat slide berikutnya. Anda punya tapi jangan lihat. Saya tanya. Total income tax expense kan 100. Berapa yang current? Berapa current income tax expense? Coba tulis di chat. Dari 100 itu berapa yang current income tax expense? Ya, silakan Stephanie. Kan tadi 100 itu harus dibagi 2 ya. Kok bisa 52,5 metu? Karena current income tax expense selalu sama dengan income tax payable. Betul, Agustinus. Berarti berapa yang deferred income tax expense? Ya, selisihnya. 4,7,5 kan? Karena totalnya harus 100. Currentnya 52, berarti 4,7,5 itu adalah yang deferred. Ada di belakang tuh. 52 dan 4,7,5. Ya kan? Oke. Ilustrasi tiga. Ini ada hutangnya akuntansi pajak nggak ada. Ada hutang akuntansi pajaknya nggak ada. Nah, ini di menghasilkan yang namanya FTA juga. Tahun pertama 2050, tahun kedua 2050. Berarti tahun 2021, apa namanya? Harusnya yang kanan merah itu 22, yang kuning itu 23 ya. Karena kan 21 munculnya 500. 22 habis 250, 23 habis 250. Berarti di tahun 2021 itu muncul FTA 500 kali 25 persen, 125 itu DTL. DTL-nya berkurang di 2022, berkurang lagi di 2023. Jadi kuning itu harusnya 23, merah harusnya 22 ya. Nah, ini di Vertex Asset. Di Vertex Asset saya skip. Coba lihat ilustrasi 4. Coba dibahas dari pendekatan liability atau juga pendekatan income statement. Yang paling gampang income statement sih. Perusahaan itu punya kasus di pengadilan. Dia punya kasus di pengadilan. Dimana diduga setelah proses pengadilan walaupun belum selesai. Walaupun belum selesai, perusahaan ini memperkirakan dia akan kalah. Berarti kalau dia kalah harusnya ada loss ya. Jadi walaupun belum diputus, menurut akuntansi dia harus memperhitungkan ada loss. Berarti debitnya loss, kreditnya liability. Pajak kan enggak suka kalau belum pasti. Berarti pajak enggak ada loss. Lossnya akuntansi 50, lossnya pajak 0. Berarti koreksi fiskal positif. Berarti 50 juta itu apa istilahnya? 50 juta itu apa istilahnya? FDA. Berarti nanti akan muncul apa? DTA kan? 25 persennya. Iya kan? Akan muncul DTA 25 persennya. Itu 25 persennya 12,5. Iya kan? Saya sih melihat ya walaupun surveinya simple gitu ya dan orangnya juga enggak begitu beragam. Tapi saya yakin ada proses lah bagi Anda untuk memahami walaupun pecahan-pecahan. Untuk bisa paham komprehensif memang butuh latihan. Apalagi ini kan kasus satu-satu. Gimana kalau dikasih kasus besar? Wah ini tantangan besar. Nanti di belakang ada kasus yang agak besar. Kalau level game mungkin bukan easy, bukan hard ya. Bukan very hard tapi tengah-tengah lah. Normal atau medium. Yang hard nanti saya kirimkan di word ya. Saya kirimkan di word. Oke. Ini lanjutannya tadi gitu ya. Bahwa menentukan berapa income tax expense-nya. Menentukan ini kan muncul deferred tax benefit ya 12,5. Karena yang muncul DTA. Kalau DTA itu kan di debit. Berarti pasangannya pasti income tax expense-nya di kredit. Kalau income tax expense di kredit itu namanya deferred income tax benefit. Betul ya. Berapa income tax expense secara total? Kalau deferred income tax benefit ada di kredit 12,5. Padahal current income tax expense-nya 100. Kok bisa tahu ya current income tax expense-nya 100? Karena kan current income tax expense selalu sama dengan ITP. Berarti kan 87,5 itu adalah total income tax expense. Ya enggak? Kalau current-nya 100, deferred-nya itu malah benefit berarti ngurangin. Berarti totalnya kan 87,5. Nah, ini jurnalnya. Nanti disajikan berapa current income tax expense-nya. Lihat aja income tax payable berarti berapa? 100. Berapa deferred income tax expense atau deferred income tax benefit? Kalau totalnya harus 87,5. Padahal current-nya 100. Berarti ada selisih berapa? 12,5 itu pasti benefit. Betul ya? Itu pasti benefit. Oke. Ini saya skip aja karena pembahasannya sama. Tadi penyajian. Nah, kalau deductible amounts. Kalau di masa depan ada deductible amounts. Berarti harusnya laba kena pajaknya lebih besar atau lebih kecil daripada labanya akuntansi. Di sini dikatakan laba akuntansi 200. Ya, laba akuntansi 200. Kira-kira laba pajak itu lebih besar atau lebih kecil? Atau, ya, lebih besar ya. Kenapa lebih besar? Karena deductible amounts itu menandakan koreksi fiskal positif. Berarti nanti 200 akan bertambah. Bertambah berapa? Jadi total aja 50, tambah 65, tambah 40. Totalnya berapa tuh? 155. Makanya lebih besar kan laba pajaknya. Laba pajak kali 25 persen itu income tax payable. 8,8,750. Laba akuntansi 200 kali 25 persen dapat 50 itu income tax expense. Selisihnya di debit. Oh, itu DTA berarti. Dapat 3,8,750. Padahal 3,8,750 bisa dihitung kan? Nggak sekedar pendekatan balancing kan? Caranya gimana? 3,8,750 kalau tidak pakai pendekatan balancing berarti dapat dari mana? Ya, dari 1,55 x 25 persen. Tadi kan detail, yang ini DTA. Sama cara berpikir. Tinggal sekarang disajikan. Berapa income tax expense yang current? Anda sudah inilah ya, sudah kelompokan lah ya, sudah pasti sudah sangat hafal. Berarti current income tax expense adalah sebesar sama dengan income tax payable berapa dia? 8,8,750. Betul ya? Berarti kalau current income tax expense saja sudah 8,8, sementara income tax expense totalnya 50, berarti selisihnya yang 3,8 itu apa? Divered income tax benefit. Divered income tax benefit. Cara lain untuk memahami gini aja deh, kalau yang muncul DTL pasti divertnya itu divert income tax expense. Tapi kalau yang muncul DTA, pasti divertnya itu adalah divert income tax benefit. Itu cara lain untuk memahami. Tidak mutlak kayak gitu, tapi itu mungkin yang bisa diingat-ingat juga. Ya, itu bisa diingat-ingat juga. Nah, saudara-saudara, sama seperti aset yang lain sih, bukan hanya DTA ya. Di akuntansi itu kan ada konservatif. Konservatif itu mengatakan gini, kalau kamu ragu-ragu asetmu itu bisa dapat atau enggak, lebih baik disajikan lebih rendah. Tapi kalau kamu ragu-ragu hutangmu itu bakal kamu bayar atau enggak, mending kamu tulis dulu. Kan kayak tadi, warranty expense, belum tentu saya bayar, sudah saya hitung, saya jadikan hutang. Tapi kalau ada aset, belum tentu kamu dapat asetnya, mending kamu kurangi nilainya. Nah, divert tax asset itu termasuk dalam areanya konservatif. Belum pasti kita dapat, jadi lebih baik nilainya disajikan lebih kecil. Makanya di sini dikatakan, kalau kemungkinan bahwa DTA itu tidak bisa diperoleh di tahun depan, mending nilainya dikurangi. Nah, kemungkinan untuk tidak bisa diperoleh di tahun-tahun depan, itu harus lebih dari 50%. Atau istilah akuntansinya adalah, apa, probable. Ya, istilahnya probable. Ada yang masih ingat kalau di bawah 50% istilahnya apa? AKM1. Level probability-nya kalau di bawah 50% istilahnya apa? Possible. Kalau di atas 50% tapi mendekati 100% istilahnya apa? Certain. Kalau di bawah 50%, kecil banget di bawah 10% bahkan. Itu namanya apa? Remote. Mungkin sudah lupa ya. Yang sering ingat probable aja. Padahal sebenarnya ada level-level kemungkinan lain di akuntansi. Kembali ke sini bahwa kalau sampai tingkat kemungkinan bahwa adset itu, DTA itu nggak bisa kita dapat. Maksudnya kita punya DTA nih. Kita punya DTA, tapi kemungkinan nggak bisa kita realisasi. Kok bisa nggak direalisasi ya? Bisa jadi mungkin tarif pajak turun jauh. Buktinya sekarang. Awalnya berapa? 25%. Besok akan 20%. Berarti kalau sekarang saya ngitung DTA pakai 25%, padahal besok tarif pajak cuma 20%, berarti kan yang saya realisasi lebih kecil kan? Nah, itu yang dikatakan konservatif. Jangan terlalu pede kalau asetmu itu belum tentu kamu dapat. Mending dari awal dikurangi. Nah, ini prakteknya mengurangi DTA. Contoh di sini nih. Ada DTA 93,750. Terus ada temporary difference, bisa FTA, bisa FDA ya, Rp375 juta. Ternyata Rp375 sudah jadi Rp500 naik. Naik temporary difference. Oke, taxable income Rp850, berarti kita bisa ngitung income tax payable dong. Income tax payable kita kan berarti 25% x Rp850 ya. Nah, terdapat kemungkinan dari total DTA itu Rp30 juta nya nggak bisa terrealisasi. Silakan, Penisya. Kalau itu yang terjadi apa yang harus dilakukan? Ini cara hitungnya ya. Jadi, tahun berjalan 2019 itu ada Rp725. Karena total tadi Rp500 berarti kan di tahun 2019 itu ada tambahan Rp125 kan berarti. Jadi, apa, ini menghasilkan yang namanya apa tuh kalau koreksi positif. Future deductible amount kan Rp125. Nah, dari angka 2019 kita bisa hitung. Rp725 dikali 25% itu dapat Rp181.250. Rp850 kali 25% dapat Rp202.500. Berarti DTA nya ya Rp31.250. DTA nya Rp325.000. Dari mana Rp3125.000? Selisihnya aja kan antara Rp212 dan Rp181.000. Dan kebetulan di debit. Tapi sebenarnya itu bisa dihitung dari Rp125.000 atau juta kali 25%. Berarti total DTA nanti sudah jadi berapa sih? Kalau DTA 2019 bertambah Rp3125.000. Awalnya Rp93.000. Berarti totalnya kan Rp93 tambah Rp31.000. Awalnya kan Rp90.000 tadi Rp93.000 ya. Tambah Rp31.000. Tapi ada keterangan setelah dihitung-hitung dari total Rp93 tambah Rp31.000. Rupanya Rp30.000.000 itu nggak bisa. Direalisasi tahun depan. Berarti DTA nya harus dikurangi. Ketika DTA dikurangi kan dikredit. Nah debitnya apa? Income tax expense. Berarti sebenarnya DTA hanya bertambah berapa di sini? Hanya bertambah Rp1.250.000. Berarti Rp93 tambah Rp1.250.000. Berapa? Rp95.000 ya jadinya. Hanya jadi Rp95.000. Poin utama pembahasan ini adalah ingin menekankan bahwa DTA nggak boleh disajikan full. Harus disajikan lebih rendah. Kenapa? Karena DTA nggak mungkin direalisasi semua. Contohnya apa? Ya itu tadi. Anggap aja kita ada di 2019. Kita ngitung ketemu DTA pakai tarif 25 persen kan. Eh ternyata pemerintah mengatakan 2022 tarif 20 persen loh. Berarti ada selisih 5 persen yang nggak bisa kita dapat. Nah turunkan DTA kita. Turunkan DTA kita. Supaya tidak kegedean. Supaya tidak kegedean. Di sini saya berikan beda waktu ya. Di sini saya berikan. Ini review lagi lah. Ini sudah tadi ya. Sudah sangat ahli tadi. Nah di sini saya berikan contoh-contoh beda waktu yang sering muncul dalam kasus chapter ini. Jadi beda waktu itu biasanya apa? Penyusutan. Itu pasti beda waktu. Persediaan. Satunya pakai vivo. Satu pakai average atau di Bali. Livo nggak ada ya di Indonesia. Jadi jangan dimasukkan ke dalam contoh. Kerugian piutang. Silakan Nathaniel. Kerugian piutang itu juga masuk dalam kategori beda waktu. Karena tadi akuntansi ada estimasi pajak nggak ada. Tapi tahun depan kalau benar-benar rugi. Pajak ada. Akuntansi sudah duluan. Un-revenue. Prepaid expense. Itu juga beda waktu. Tidak terbatas ini ya. Tapi umumnya kalau kasus-kasus yang muncul. Kalau yang saya muncul kan. Ya pasti ada di sini. Termasuk selisih kurs. Bagaimana kalau beda tetap? Ini contoh-contoh aja. Nanti dibaca ya. Dibaca. Kalau ini contohnya berarti munculnya koreksi fiskal negatif. Saya kasih satu contoh aja ya. Saya jelas ke detil yang ini aja ya. Contoh gini. Saya punya investasi. Belinya nilainya 100. Akhir tahun nilainya di pasar sudah 150. Berarti kan naik 50. Tapi investasi belum saya lepas. Berarti gain-nya itu kan masih unrealized. Akuntansi nyata unrealized gain 50. Gimana dengan pajak? Ingat loh pajak gak suka kalau belum realize. Berarti pajak kan ngurangi. Akan koreksi negatif. Kalau koreksi negatif apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kayak gitu? Future taxable amounts. Ada lagi yang contohnya malah sebaliknya. Future deductible amounts. Gitu kan? Ini future deductible amounts contohnya. Ini contoh-contoh beda waktu yang sudah saya berikan ke Anda. Jadi ada banyak tuh. Silahkan dibaca. Ada 4 contoh. Bagaimana dengan beda tetap? Beda tetap itu adalah yang tadi saya katakan. Selamanya gak akan sama. Selama aturan pajak gak berubah. Sumbangan. Saya bayar sumbangan ke orang. Itu kan expense di akuntansi. Di pajak gak diakui. Dicoret. Berarti koreksinya apa tuh? Kalau expense di akuntansi hilang kan koreksi negatif. Selamanya akan koreksi negatif. Sorry. Koreksi positif ya. Kalau expense saya akuntansi hilang di pajak 0. Atau berkurang kan koreksi positif. Selamanya yang namanya beban sumbangan itu koreksi positif. Selama aturan gak dirubah. Warisan. Saya dapat warisan berarti kan revenue. Tapi pajak. Bukan objek pajak. Berarti warisan. Di pajak hilang. Selamanya warisan itu koreksi negatif. Selama aturan gak diganti. Selalu kayak gitu. Makanya istilahnya apa? Beda tetap. Nah ini juga sudah saya bagi-bagi. Ini contoh umum. Ini contoh umum beda tetap. Kalau Anda dapat bunga deposito. Itu kan kena PPH final. Apalagi PPH final. Itu perpajakan banget. Jadi kalau sudah kena PPH final. Sama pajak. Itu gak perlu dilaporkan lagi. Namanya aja sudah kena PPH tapi final. Berarti waktu ngitung revenue pajak. Hilang dia. Koreksinya apa? Negatif berarti. Bunga deposito di akuntansi ada. Di pajak hilang. Koreksi negatif kan. Selama aturan belum berubah. Akan kayak gitu terus. Nah ini juga saya bagi-bagi. Ada yang koreksi negatif. Ada yang koreksi positif. Semua saya tulis di sini. Silahkan Anda baca deh. Sampai ada empat kelompok ini kalau gak salah. Sama kayak beda waktu tadi. Saya buat jadi empat kelompok. Kayaknya ini contoh komprehensif ya. Ini contoh komprehensif. Coba kita simak satu-satu. Hampir ujung nih. Injury time. Hati-hati. Sering ada gol di injury time. Jadi ada hal-hal penting kadang kalah. Apa yang sudah bisa dihitung? Dengan hanya membaca soal ini tanpa lihat jawaban. Ayo. Apa yang sudah bisa dihitung? Yang paling cepat Anda bisa hitung apa? Kan di situ diminta income tax expense, deferred income tax, income tax payable. Apa yang sudah bisa dihitung? Dari hanya melihat angka ini. Kira-kira. Harusnya yang paling cepat bisa dihitung income tax expense. Betul ya? Karena income tax expense itu rumusnya apa? Bisa tulis di chat rumusnya income tax expense. Pre-tax financial income dikali dengan tarif pajak. Betul ya? Harusnya 80 x 25 persen ya? Harusnya 40. Tapi apakah betul nanti income tax expense-nya 40? Eh sorry kok 40 sih. 25 persennya berapa berarti? 20 ya. Harusnya 20. Apakah betul nanti income tax expense-nya 20? Kita lihat di belakang. Pak, saya kayaknya nggak bisa ngitung income tax payable. Kan income tax payable itu laba pajak dikali tarif. Di sini nggak ada laba pajak pak. Yang bener aja pak. Harusnya bisa. Caranya ya satu-satu dikoreksi. Tolong jawab di chat ya. Nomor satu itu koreksi fiskal positif atau negatif. Nomor satu. Dalam kurung satu itu koreksi fiskal positif atau negatif. Depresiasi di SPT lebih besar daripada depresiasi di akuntansi. Berarti negatif. Negatif 16. Berarti 16 itu FTA. Berarti nanti Anda bisa ngitung dong DTL-nya. 16 x 25 persen. Sudah ada DTL itu. Nomor dua. Sewa yang ada di SPT lebih besar daripada sewa yang diterima di income statement. Selisihnya 27. Jadi 27 itu apa? FTA atau FDA? FDA. Karena ini koreksi fiskal positif kan. Berarti nanti akan muncul DTA pasti ya. 27 x 25 persen. Nah nomor satu dan nomor dua itu beda waktu tuh. Karena tadi kan saya bilang ya. Depresiasi, sewa, itu contoh beda waktu. Tapi nomor tiga ini adalah bentuk beda tetap. Ini adalah bentuk beda tetap. Ada soal yang langsung nulis. Ini permanent difference. Kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, Anda nggak perlu menghitung DTL-DTA. Karena beda tetap tidak bisa menghitung DTL-DTA. Soal ini nggak nulis. Ini beda tetap atau beda waktu. Cara pertama untuk tahu itu beda tetap atau beda waktu, caranya ya itu tadi. Soalnya yang harus nulis. Ini beda tetap atau beda waktu. Kedua adalah yang memang Anda diasumsikan sudah paham. Bahwa yang namanya denda dalam SKP itu beda tetap. Atau cara ketiga yang paling gampang kalau soal nggak nulis. Biasanya yang bawah itu beda tetap. Tapi kan berisiko sekali kan. Kalau soalnya diacak gimana? Jadi soal yang paling baik menurut Anda adalah soal yang sudah memberi keterangan itu beda tetap atau beda waktu ya. Dan nanti tinggal dilihat. Apakah kayak gitu? Soal ini yang pasti nggak. Tapi untuk Anda ketahui, denda SKP itu dipajak nggak boleh. Ini expense akuntansi, dipajak nggak boleh. Berarti yang nomor tiga koreksi apa? Positif atau negatif? Yang nomor tiga itu positif ya. Berarti nomor satu tadi negatif, nomor dua positif, nomor tiga positif. Berarti taxable income ketahuan dong? 80, dikurangi 16, ditambah 27, ditambah 11. Iya kan? Tergantung jawaban Anda tadi kan? Negatif, positif, positif. Ya sudah, kayak ginilah hasilnya. Ketemulah taxable income 102. Kalau sudah ketemu taxable income 102, gampang kan? Kali tarif pajak ketemunya apa? Income tax payable. Udah income tax payable di kredit 25,5 langsung. Yang agak mengganggu itu tadi jawaban saya ya. Income tax expense katanya 80 kali 25 persen. 20 ribu atau 20 juta itu income tax expense. Di sini kok 22, 750? Ada yang salah berarti dengan rumus awal Pak Agusti. Jawabannya adalah rumus awal tadi itu belum memperhitungkan beda tetap. Contoh-contoh kita tadi kan belum ada beda tetap. Di sini sudah ada beda tetap. Nah saudara-saudara tolong di upgrade rumus awal tadi bahwa kalau sampai dalam satu kasus ada beda tetap maka dia harus ditambahkan dengan laba akuntansi. Kalau koreksinya positif. Sebaliknya kalau koreksinya negatif dia harus dikurangi dari laba akuntansi. Baru nanti dikalikan dengan 25 persen. Dari mana 22, 750? Ayo. Gimana menghitung sampai ketemu income tax expense 22, 750? Ada yang bisa chat? Kalau mau cepat sih dijawab, please. Dari mana angka 22, 750? Saya ulangi keterangannya. Kalau ada beda tetap maka sebelum menghitung tarif kali laba akuntansi maka laba akuntansi itu harus disesuaikan dengan beda tetap. Kalau koreksi fiskalnya positif maka laba akuntansi harus ditambah dengan beda tetap. Baru dikali 25 persen. Kalau koreksi fiskal beda tetapnya itu negatif maka laba akuntansi kurangi dulu dengan koreksi fiskal negatif beda tetap. Baru dikali 25 persen. Pertanyaan saya dapat dari mana 22, 750? Nah, lihat beda tetap di sini koreksi positif atau negatif. Yang SKPKB tadi apa? Permanen ini koreksi fiskal positif atau negatif? Yang SKPKB positif. Berarti harusnya 80 tambah dulu dengan 11. Ingat loh ya. Kalau ada koreksi beda tetap sifatnya positif. Positif itu kan tambah. Tambahkan dulu dengan laba akuntansi. Di sini kan positif. Berarti 80 tambah 11 berapa? 91. 91 kali 25 persen. Niscaya ketemu 22, 750. Dari sana dapat. DTA 6750 dapat dari mana? Ya tadi, lihat aja. Ada nggak yang koreksi fiskal positif? Oh yang 27 itu koreksi fiskal positif Pak. Beda waktu kan? Berarti hasilnya DTA tuh. DTA-nya kan 25 persen dari 27. Kalau yang 16 kan DTL. Karena kan tadi FTA ya. 16 kali 25 dapatnya 4 ribu atau 4 juta. Udah. Jadi kuncinya itu sebenarnya kalau ini kan tinggal hitung-hitungan. Kuncinya adalah mengidentifikasi. Mana beda tetap, mana beda waktu. Beda waktu ini apakah FTA atau FDA. Kalau sudah tahu itu FTA kan sudah pasti nanti DTL. Atau sebaliknya. Kuncinya di sana. Kuncinya di sana. Butuh latihan. Butuh latihan. Oke. Kalau ini kan secara total jurnalnya. Nah pertanyaan saya, jangan lihat slide berikutnya ya. Berapa current income tax expense? Berapa current income tax expense? Ayo cepat. Current income tax expense itu selalu sama dengan apa? Income tax expense kan tantanya 22,750. Nah current income tax expense selalu sama dengan income tax payable. 25,500. Berarti kesimpulannya nanti divertnya apa? Divert income tax expense atau divert income tax benefit? Yang muncul nanti divert income tax expense atau benefit? Benefit dong. Karena current income tax expense aja sudah lebih besar dari total income tax expense. Berarti income tax benefitnya itu selisih antara 25,500 dengan 22,750. Berapa tuh? 25,500 kurangi 22,750. 27,50 ya. Pasti muncul divert income tax benefit karena yang current aja sudah lebih besar dari total income tax expense. Nah lihat di sini nih. Benefitnya berapa tuh? 27,50 kan? Atau kalau mau pembuktian lain lihat ini. Tadi kan saya ngomong. Kalau yang muncul DTA pasti income tax benefit. Divert income tax benefit. Kalau yang muncul DTL berarti yang muncul apa? Divert income tax expense. Lebih besar DTA atau DTL? Kan lebih besar DTA. Berarti yang muncul pasti benefit. Berapa benefitnya? 6,750 kurangi 4 ribu. Sama ya. 2,750 ya. Gitu ya cara pemahamannya. Ini yang saya katakan tadi pertimbangan tarif. Saya agak ngebut supaya tidak terlalu lama. Ini contoh nih. Saya tercepat ya. Di tahun 2016 tarif pajak itu masih 40%. Ternyata 2019 menjadi 35, 2020 jadi 30. Gimana saya ngitung DTA atau DTL? Pakai 40% atau pakai 35 dan 30? Jawabannya adalah depends on the condition ya tergantung kondisi. Kalau ternyata belum ada pengumuman resmi bahwa tarif pajak berubah maka tetap pakai 40%. Tapi kalau pengumuman bahwa perubahan tarif pasti terjadi di tahun-tahun depan menjadi 35 dan 30 maka hitungannya adalah seperti yang di belakangnya. Ya, mana? Hitungannya adalah seperti yang di belakang. Kalau ini kan belum pasti. Nanti semua tahun depan pakai 40%. Kalau sudah pasti semua di tahun depan pakai sesuai aturan terbaru. Itu kuncinya. Topik terakhir adalah soal kerugian fiskal. Apa yang disebut sebagai kerugian fiskal? Atau net operating loss? Ya gampang aja berarti expense kita yang ada di pajak ya. Expense fiskal lebih besar daripada revenue fiskal. Berarti kita rugi. Anda tahu bahwa kalau kita rugi tahun ini maka ruginya bisa dibawa ke tahun depan untuk mengurangin revenue atau laba kita tahun depan. Saya ulangi ya. Kalau tahun ini saya rugi berarti kan saya nggak bayar pajak. Terus dapat keuntungan tambahan rugi saya anggap aja 1M itu bisa saya kompensasi ke tahun depan. Jadi kalau tahun depan saya untung 5M saya cuma kena pajak 4M. Karena 1M boleh ngurangin. Pertanyaan saya. Berarti kalau tahun ini saya rugi itu sifatnya di tahun depan apa? FTA atau FDA? Future itu saya kena pajak atau future saya boleh ngurangin? FTA atau FDA kalau tahun ini saya rugi? Nah, yuk. Langsung tahun depan saya kena pajak lagi. Tahun ini itu saya rugi. Boleh saya kurangin tahun. Berarti kan FDA ya. Berarti kesimpulannya kalau ada kerugian pajak tahun ini, expense saya lebih besar, itu FDA. Berarti akan muncul apa? DTA atau DTL? Wah, jawabannya cepat. DTA. Berapa DTA-nya? DTA-nya ya dikalikan dengan kerugian saya. Contoh di sini nih. Saya rugi 500 juta. Ini FDA saya. Berarti berapa DTA saya? Ya 25%. Jurnalnya gimana? Itu tuh jurnalnya. DTA 125. Kreditnya adalah income tax expense. Tapi income tax expense-nya ini sebenarnya adalah deferred ya. Bukan current. Nah di bagian akhir saudara-saudara itu ada soal komprehensif ya. Cukup komprehensif. Silahkan dilatih sambil nanti saya berikan jawabannya ya. Ini cuma masalah penyajian-penyajian nih. Teori penyajian. Prinsip yang harus disajikan dan semacamnya. Nah ini dibaca nih. Dilatih nih. Untuk bisa dapat jawaban. Di coret-coret ya sebelum saya kirim jawabannya di coret-coret biar Anda bisa latihan. Oke. Sekarang saya buatkan apa namanya? QR code ya. Bentar saya tutup dulu yang satu. Oke. Saya buatkan QR code. Tolong Anda. Anda apa namanya? Siap ya. Terus. Tuganya deras. Bentar ya. Loh Pak, berarti absennya pakai QR code ya Pak ya? Iya. Oke Pak, makasih. Oke. Bentar. Saya buatkan. Pak Tolih. Iya ya. Juga QR code atau gimana? Pada dasarnya mayoritas nanti mungkin QR code. Tapi kadang saya juga akan pakai metode kalau Anda ingat AKM 1, saya kasih kuis itu jadi absen. Nah, seperti yang saya ngomong tadi, yang pertama ini, apa namanya? Belum ada ini ya. Belum ada kuis. Jadi memang harus pakai absen QR code. Melisa, kamu NRP berapa? D12. 19. 19. 19. 19. Berapa? 01.09. 01.09. Oke. Sekarang. Oke. Saya share ya. Oke. Share now, entire screen. Apa atau mana QR code saya? Kelihatan QR code-nya? Kelihatan, Mel? Oke. Untuk cari aman ya, tapi saya tetap minta Anda QR code ya. Kalau QR code-nya nggak jalan, Anda belum sempat capture, tolong di chat, tulis, ingat ya, hanya NRP saja supaya gampang saya identifikasi. Ya, jadi tetap jalankan QR code. Kalau nanti ternyata tidak terbaca, saya harus cari di mana? Di ini ya, di chatnya ini ya, chatnya kelas kita. Silakan tulis NRP Anda. Tapi kalau QR code sudah bisa jalan, nggak perlu tulis. Dengan begitu, ya, dengan begitu, kelas kita selesai. Ya, terima kasih untuk perhatian Anda. Kalau ada diskusi setelah ini, silakan sih. Tapi intinya kelas kita selesai, Anda sudah boleh live. Sampai ketemu. Jadi kalau sudah sukses, nggak usah di-send? Nggak usah nulis di chat. Oke, Pak. Terima kasih, 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 Pak. Kalau PRS2 mungkin tulis di sini ya, karena Anda QR code juga mungkin nggak terlalu terbaca. Yang PRS2 silakan tulis di sini. Terima kasih, Pak. Mail itu saya sudah buatin akses ke presensinya. Mail masih di sini ya? Iya, Pak. Nah, nanti tolong masuk ke SIM, tapi bukan SIM kamu pakai login. Waktu masuk SIM itu di bawah itu ada namanya berita acara perkuliahan. Iya. Ya, nanti di situ kamu input name sama passwordmu, nanti di situ kamu bisa tulis. Kamu tulis itu paling jam masuk, jam keluar, topik yang dibahas apa, kita belajarnya pakai apa, kan pakai apa nih? Pakai meet, juga pakai classroom, terus pakai line, ya kan? Proses komunikasi itu semua dicentang. Terus kalau ditanya ada tugas, pilih belum ada ya, yang pertama. Itu sih. Nanti kalau kesulitan chat saya di WA ya. Oke, Pak. Ya, makasih, Mel. Terima kasih, Mel. Selamat, Pak. Yuk. Oke, makasih, teman-teman ini saya tinggal ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini tadi saya mau ini, Pak. Mau scan QR code, Pak. Jadi pakai dua device gitu, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.